Bab 21. Tuan Muda, saya sudah selesai. Kata K.R., dengan suara halus dan lembut. Setelah menyelesaikan potongan terakhir dari dimsum, gadis muda itu minum seteguk susu kacang kedelai terakhir, lalu dia menatap pemuda itu dengan ekspresi lembut dan menyentuh. Baiklah, mari kita pergi ke pasar untuk mendapatkan beberapa barang sebelum pulang. Pemuda itu samar-samar tersenyum ketika dia mengambil pedangnya dari meja. Gadis muda itu mengangguk patuh, mengikuti di belakang pemuda itu. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, mereka perlahan-lahan berjalan ke lantai dua restoran agar woot. Dia benar-benar tidak takut mati. Melihat Duan Lingtian pergi, Chen Mei-er membawa serta gadis pelayannya dan mengikuti, meninggalkan sisa makanannya. Para tamu yang tersisa di lantai dua juga berdiri dan mengikuti di belakang Chen Mei-er. Ingin menonton adegan adalah sifat manusia. Di pintu depan restoran Gaharu berdiri Fang Kuan dan ketiga pemuda keluarga Fang yang menatap tajam ke restoran. Mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu. Sudah begitu lama dan dia masih belum keluar. Dia tidak mungkin berencana menjadi pengecut, kan? Ceh, bukankah dia bertingkah berani sebelumnya? Tapi dia meringkuk begitu saudara Fang Kuan tiba di sini. Benar-benar aneh. Dia datang. Sebelum pemuda ketiga bahkan bisa membuka mulutnya dan terus mengejek Duan Lingtian, mereka melihat pasangan berjalan perlahan keluar dari restoran. Meskipun mereka adalah musuh, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati mereka. Sungguh serasi dibuat di surga. Tentu saja, tatapan mereka terhadap pemuda itu dipenuhi dengan kecemburuan. Aku tidak berharap kamu cukup berani untuk keluar. Fang Kuan memandang ke arah pemuda itu sambil mencibir, berbicara dengan sikap merendahkan. Kenapa aku tidak berani keluar? Ini hanya seekor anjing gila dan tiga anjing gila cacat kecil yang menghalangi jalanku. Pemuda itu tersenyum dengan acu tak acu dengan ekspresi riang, sepertinya memandang rendah Fang Kuan. Orang ini berani membuat marah Fang Kuan bahkan dalam situasi ini. Bukankah dia takut Fang Kuan benar-benar akan membunuhnya? Chen Mayer berdiri di depan kerumunan yang mengikuti Duan Lingtian keluar. Menyaksikan dia memprovokasi Fang Kuan menyebabkan ekspresinya membeku tanpa sadar. Orang-orang lain di kerumunan memiliki pikiran yang sama dengan Chen Mayer, tetapi tatapan mereka dipenuhi dengan belas kasihan. Anak kecil yang bodoh, aku, Fang Kuan, akan memberitahumu di sini sekarang, kamu pasti akan mati hari ini. Setelah benar-benar marah oleh pemuda itu, mata Fang Kuan bersinar dengan dingin ketika dia mengepalkan tinjunya dan otot-otot di tubuhnya sedikit melotot. Sebagai seniman bela diri tempering tubuh tingkat ke-6, dia mampu mengerahkan seribu pound kekuatan. Ada banyak orang yang ingin aku mati, tetapi aku khawatir kamu tidak mampu membunuhku. Duan Lingtian tersenyum acu tak acu sambil memegang pedangnya di satu tangan dan memegang tangan ke R di tangan yang lain. Dia perlahan berjalan keluar seolah-olah tidak ada yang terjadi. Apa yang dilakukannya? Melihat Duan Lingtian membawa gadis muda itu ke pertempuran, semua orang terbengong-bengong dengan ekspresi bingung. Jangan bilang dia pikir Fang Kuan akan menunjukkan belas kasihan karena kehadiran gadis muda itu. Di depan jendela di lantai tiga restoran Agarwood. Bocah yang menarik, aku ingin tahu dari mana asalnya. Tidak menyebutkan hal lain, hanya keberanian dan ketenangannya yang jauh lebih unggul dari orang-orang pada usia yang sama. Manajer Ma memandang pemuda itu dengan ekspresi penasaran. Rasa dingin dalam tatapan Fang Kuan meningkat dan sudut mulutnya meringkuk menjadi seringai. Pikirannya persis sama dengan pikiran orang lain. Dia berasumsi bahwa Duan Lingtian membawa gadis muda itu ke pertempuran dengan sengaja, berharap dia akan terganggu dan menunjukkan belas kasihan. Tapi apakah dia akan melakukannya? Jawabannya adalah tidak. Mati. Fang Kuan tiba-tiba berteriak ketika dia menginjak kakinya di tanah. Dia meledak dengan kekuatan seniman bela diri tempering tubuh tingkat ke-6 dengan bantuan seribu paun kekuatan. Ia terbang seperti bola meriam lurus ke arah Duan Lingtian. Tinjunya meledak ke arah Duan Lingtian, langsung menuju dada Duan Lingtian. Skill bela diri yellow rang kelas menengah, raging vis banteng. Mendengar angin menjerit di telinganya, cibiran di wajah Fang Kuan semakin lebar. Seolah-olah dia bisa melihat Duan Lingtian diledakan dan sekarat karena cedera parah. Saat Fang Fang menyerang, semua orang di hati kerumunan berada di mulut mereka. Tiga pemuda keluarga Fang memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan kesenangan dan kepuasan. Anda berani menyentuh kami, jadi mati. Orang ini. Chen Mayer mengerutkan kening. Meskipun pemuda itu kasar padanya dari awal sampai akhir. Entah bagaimana, di dalam hatinya, dia tidak membencinya sedikitpun. Sebaliknya, dia ingin tahu tentang dia dan ingin mengenalnya. Berhenti. Akhirnya, Chen Mayer melangkah maju, berhasrat untuk menghentikan Fang Kuan. Tapi reaksinya masih terlambat. Tinju Fang Kuan, yang seperti bola meriam, baru saja akan menyerang Duan Lingtian. Pada saat ini, bahkan jika Fang Kuan ingin berhenti, sudah terlambat. Belum lagi dia tidak punya niat untuk berhenti. Ke R, rilekskan tubuhmu. Mulut Duan Lingtian bergerak sedikit ketika dia memperingatkan gadis muda itu, lalu tangan kirinya memeluk pinggang rampingnya dan tubuhnya bergerak. Sepenuhnya menunjukkan fleksibilitas yang dia dapatkan dari menumbuhkan formulir ular semangat teknik sembilan naga perang, dia membawa gadis muda itu bersama saat dia menghindari serangan Tinju Fang Kuan. Tinju Fang Kuan menyapu pakaian Duan Lingtian. Wosh. Dentang. Praktis di saat yang sama, suara pedang ditarik dan kembali ke sarungnya terdengar. Di saat berikutnya, semua yang hadir jelas melihat. Mata Fang Kuan, yang tubuhnya di bawah inersia, tiba-tiba redup. Tangannya mencengkeram tenggorokannya dengan erat, tetapi dia tidak bisa menghentikan darah dari penyemprotan. Pada akhirnya, dia tidak bisa bertahan lagi, jadi tubuhnya jatuh ke tanah, tak bernyawa. Diam. Daerah di luar pintu utama Agar Wout Restaurant sunyi senyap. Tatapan semua orang tertuju pada Fang Kuan yang tak bernyawa. Manager junior toko obat keluarga Fang yang bermartabat, seorang seniman bela diri bodi tempering tingkat ke-6, meninggal begitu saja. Selain itu, orang yang melakukannya jelas-jelas tidak berusia 16 tahun. Mendesis. 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 Sejenak, suara orang-orang yang menghirup udara dingin terdengar di seluruh area di sekitar pintu utama restoran Agar Wout. Tatapan semua orang yang hadir pindah dari tubuh Fang Kuan yang tidak bernyawa ke pemuda yang secara bertahap berjalan lebih jauh. Pemuda itu memeluk gadis muda sambil memegang pedang berselubung, meninggalkan dengan dingin. Membunuh seorang pria dalam sepuluh langkah, tak terbendung untuk seribu mil. Satu. Tiba-tiba, semua orang mendengar suara pemuda yang pergi. Tiga anak dari keluarga Fang, jika kamu masih tidak bisa membiarkannya pergi, kamu bisa mencariku di keluarga Li. Benar. Ingat namaku sehingga kamu tidak mencari orang yang salah. Aku Duan Ling Tian. Suara itu membosankan, seakan membunuh seseorang bukan apa-apa baginya. Aku Duan Ling Tian. Suara pemuda itu memasuki telinga semua orang. Itu bukan pertama kalinya mereka mendengar nama ini. Setengah bulan yang lalu, nama ini tersebar di seluruh kota Fresh Breeze. Murid dengan nama keluarga lain dari keluarga Li disebut Duan Ling Tian. Jadi dia Duan Ling Tian. Duan Ling Tian yang setengah bulan yang lalu menyatakan bahwa dia akan mengunjungi keluarga Fang dan mengambil hidup manajer keluarga Fang, Fang Qiang, hidup. Seharusnya dia. Aku tidak berharap dia begitu tangguh. Aku bahkan tidak melihat bagaimana dia menyerang ketika tenggorokan Fang Kuan sudah diiris terbuka dalam satu serangan. Kecepatannya terlalu cepat. Saya perhatikan bahwa kultivasinya hanya pada tingkat keempat dari tahap tempering tubuh, tetapi membunuh seniman bela diri tempering tingkat ke-6 semudah memotong rumput baginya. Kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiskusi. Nada suara mereka dipenuhi dengan rasa takut. Tampaknya pernyataan yang dibuat oleh murid ini dengan nama keluarga Li yang lain setengah bulan yang lalu. Bukanlah dia yang sombong dan sombong, tetapi dia benar-benar memiliki kepercayaan diri. Duan Ling Tian. Bawa Brother Kuan kembali ke manajer. Kita harus mendapat penjelasan tentang masalah ini dari keluarga Li. Mereka mengertakan gigi saat mengatakan ini. Ketakutan di mata ketiga pemuda itu tidak lama menghilang. Membawa mayat Fang Kuan, mereka menuju pasar keluarga Fang. Duan Ling Tian. Jadi dia adalah Duan Ling Tian. Setelah Chen Meier pulih dari keterkejutannya, senyum nakal muncul di wajahnya. Sejauh yang dia ketahui, selama Duan Ling Tian adalah anggota keluarga Li, dia akhirnya akan bisa melihat Duan Ling Tian lagi, dan dia perlahan-lahan akan membalasnya. Ayo, ayo pulang. Chen Meier berkata kepada gadis pelayan sebelum berjalan bersamanya menuju pasar keluarga Chen. Kerumunan di sekitar pintu utama restoran Agar Wout secara bertahap bubar, tetapi mereka tidak pernah menghentikan diskusi mereka. Topik pembicaraan mereka berkisar di seputar junior bermarga Li lainnya, Duan Ling Tian. Sebelumnya, mereka pernah mendengar namanya tetapi tidak pernah melihatnya secara langsung. Tetapi sejak saat ini dan seterusnya, mereka telah melihatnya secara langsung, dan bahkan melihat keahliannya. Mengandalkan budidaya tempering tubuh tingkat keempatnya, dengan serangan pedang tunggal, ia membunuh seniman bela diri tempering tubuh tingkat ke-6, Fang Kuan, suatu prestasi yang benar-benar mencengangkan. Jika itu hanya rumor, mereka mungkin tidak percaya. Tetapi setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak bisa tidak percaya. Dia adalah keluarga Li, Duan Ling Tian. Di lantai tiga restoran Agarwot, mata manajer Mabersinar terang. Serangan pedangnya itu sangat cepat. Dengan hanya mengandalkan pada budidaya tempering tingkat ke-4, dia sudah bisa mencapai kecepatan seperti itu. Jika dia bisa melangkah ke tingkat ke-7 dari tahap tempering tubuh dalam dua bulan ke depan, membunuh manajer keluarga Fang, Fang Qiang, tidak akan mustahil lagi. Tetapi untuk maju dari tingkat ke-4 dari tahap tempering tubuh ke tingkat ke-7 hanya dalam dua bulan secara praktis adalah suatu hal yang mustahil. Meskipun saya hanya bertemu dengannya sekali, saya dapat mengatakan bahwa dia bukan tipe orang yang akan mencari kehancurannya sendiri. Karena dia berani menantang manajer keluarga Fang, itu pasti karena dia percaya diri. Sekarang aku sedikit menantikannya. Pasar keluarga Li. Duan Ling menghabiskan beberapa koin perak untuk membeli bahan dari toko senjata keluarga Li dan toko obat sebelum kembali ke perkebunan keluarga Li bersama ke R. Setelah mendapatkan bahan-bahan ini, dia merasa jauh lebih nyaman. Fang Qiang, dalam tiga bulan, kamu pasti akan mati. Api surah melompat di dalam mata Duan Lingtian ketika sudut mulutnya melengkung ke senyum dingin. Tuan Muda, apakah kamu baik-baik saja? Melihat ekspresinya yang menyeramkan, ke R. memandang dengan ekspresi khawatir. Aku baik-baik saja, ke R. Apa yang terjadi sebelumnya di depan restoran agar wow tidak membuatmu takut, kan? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sedikit dan meremas telapak tangan gadis muda itu sambil dengan lembut menanyakan ini. Tuan Muda tidak mengizinkan ke R. melihat ke belakang, jadi ke R. tidak takut. Gadis muda itu menggelengkan kepalanya. Bagus. Duan Lingtian mengangguk. Meskipun dia ingin marah ke R., dia tidak berencana untuk mengeksposnya ke adegan berdarah seperti itu segera. Semuanya membutuhkan perintah untuk melanjutkan secara bertahap. Jika dia mencoba untuk marah padanya dalam satu tembakan, itu pasti akan menyebabkan beberapa komplikasi. Bahkan sejauh itu dapat menyebabkan ke R. menderita trauma yang sulit diobati. Ini adalah sesuatu yang Duan Lingtian tidak mau biarkan terjadi. Bab 22. Mereka tiba di tanah keluarga Li. Tuan Muda, karena Anda melakukan itu kepada anggota keluarga Fang, tidak ada yang akan terjadi, kan? Ketika gadis muda itu memandang pemuda di sebelahnya, ekspresi khawatir muncul di wajahnya yang tidak dewasa dan lembut. K. R., jangan khawatir, tidak ada yang akan terjadi. Kamu melihat apa yang terjadi. Itu bukan salahku, jika dia tidak memaksaku dengan mengatakan dia akan membunuhku, aku tidak akan membunuhnya. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Sebagai spesialis senjata yang tangguh dari kehidupan sebelumnya, ia memiliki seperangkat aturan sendiri. Jika seseorang tidak menyinggung saya, maka saya tidak akan menyinggung mereka. Tetapi jika seseorang menyinggung saya, maka saya akan mengembalikannya 10 kali lipat, 100 kali lipat, atau bahkan 1000 kali lipat. Begitu Fang Kuan mengancam akan membunuhnya, Duan Lingtian melihat Fang Kuan sebagai orang mati berjalan. Tian, apa yang kamu lakukan pada anggota keluarga Fang kali ini? Duan Lingtian dan K. R. baru saja memasuki rumah ketika mereka melihat Lirou berjalan ke arah mereka. Bu, bukan apa-apa. Duan Lingtian tersenyum samar saat mengatakan ini. Dia tahu bahwa ibunya mendengar dia berbicara dengan K. R. Katakan padaku yang sebenarnya. Lirou mengerutkan kening. Matanya yang jernih menyipit ke bentuk bulan sabit, sudah jelas bahwa dia tidak mudah untuk dibodohi. Ini benar-benar bukan apa-apa. Itu hanya salah satu anggota keluarga Fang yang naif, mengancam akan membunuhku. Duan Lingtian dengan malu-malu menyentuh hidungnya saat dia perlahan mengatakan ini. Siapa yang berani benar-benar berani mengancam untuk membunuh anakku? Dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya sebelum Lirou lepas kendali. Kemarahan muncul dari matanya, dan suaranya terdengar agak sedingin es. Saya pikir dia adalah manajer junior toko obat keluarga Fang, seorang pria bernama Fang Kuan. Tapi saya sudah merawatnya, jadi Anda tidak perlu khawatir, Bu. Duan Lingtian tersenyum ringan. Fang Kuan, putra Fang Tao. Lirou mengerutkan kening. Dia dengan cepat ingat bahwa Fang Kuan ini adalah putra manajer toko obat keluarga Fang, Fang Tao. Meskipun bakat alaminya dalam Marsial Tao hanya rata-rata, dia masih seorang pemuda yang baru berusia di atas 20. Untuk seseorang di usianya yang menyimpan dendam terhadap putranya yang baru berusia 15 tahun, dan bahkan mengancam akan membunuh putranya. Untuk sesaat, gelombang kemarahan tanpa akhir muncul di hatinya. Tian, dia tidak melukaimu, kan? Lirou melirik Duan Lingtian dari ujung kepala sampai ujung, bertanya dengan sangat prihatin. Cara dia berbicara membuat jelas bahwa jika Duan Lingtian terluka, dia akan membalas dendam dengan Fang Kuan. Bu, bahkan tidak ada goresan pada saya. Jika Anda tidak percaya padaku, Anda dapat bertanya ke R. Dia bahkan tidak menyentuhku. Hati Duan Lingtian terasa hangat saat dia menggelengkan kepalanya. Lirou memandang ke arah ke R, yang langsung mulai mengangguk seperti cewek mematuk biji-bijian. Pada awalnya, dia juga khawatir bahwa Tuan Muda mungkin menderita kerugian. Tetapi pada akhirnya, meskipun dia tidak melihat ke belakang, dia samar-samar menyadari apa yang terjadi pada anggota keluarga Fang. Sekarang dia memikirkannya lagi, wajah lembut gadis muda itu berubah sedikit pucat. Dia jelas ketakutan. Ke R, mengapa wajahmu terlihat begitu buruk? Apakah kamu sakit? Lirou bertanya dengan ekspresi khawatir ketika dia melihat wajah pucat gadis muda itu. Dia sudah lama menganggap ke R sebagai calon menantu, jadi perhatiannya pada ke R tidak kalah dengan putranya. Gadis muda itu dengan ringan menggelengkan kepalanya, ekspresinya meredah. Ayo, aku akan membawamu kembali ke kamarmu untuk beristirahat. Melihat ibunya membawa gadis muda itu ke kamarnya, mata Duan Lingtian sedikit menyipit. Menurutnya, ke R memiliki reaksi seperti ini normal. Bagaimanapun, dia tidak sama dengan dia. Baginya, seseorang yang pernah hidup dalam kehidupan yang penuh dengan pertumpahan darah dan pertempuran, pembunuhan adalah kejadian biasa, perasaan mengambil nyawa orang lain adalah sesuatu yang sejak lama menjadi mati rasa baginya. Setelah meletakkan materi di kamarnya, Duan Lingtian menyapa ibunya sebelum pergi keluar. Dia pergi menemui Grand Elder Li Huo. Nak, ku rasa sekarang bukan saatnya janji kita. Untuk apa kau datang menemuiku? Mata Li Huo menyipit saat dia menatap Duan Lingtian saat dia bertanya ini. Grand Elder, saya datang untuk meminta bantuan Anda dalam memperbaiki beberapa pil obat. Duan Lingtian menyatakan tujuannya. Oh, pil obat apa yang kamu inginkan? Li Huo tertawa. Pil api guntur. Tatapan Duan Lingtian menjadi fokus saat dia perlahan mengatakan ini. Nak, meskipun pil api guntur adalah jenis pil obat penempuh tubuh tempering, itu jauh lebih berharga dan langka. Selain itu, aku hanya pernah mendengar tentang pil api guntur, dan aku tidak punya metode untuk memperbaikinya. Ekspresi Li Huo menunduk sejenak sebelum dia mulai tertawa pahit. Grand Elder, jika saya memberi Anda formula obat, apakah Anda dapat memperbaikinya? Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum. Dia tidak membuat apa-apa dari apa yang dikatakan Li Huo. Kamu, kamu mau memberi saya formula obat Thunder Flame Pil? Napas Li Huo mulai menjadi pendek dan cepat. Sebagai seorang alkemis, yang paling ia inginkan adalah kesempatan untuk memperbaiki berbagai jenis pil obat sehingga ia bisa mendapatkan pengalaman dan dengan demikian, meningkatkan keterampilannya dalam penyempurnaan obat. Meskipun dia adalah alkemis kelas sembilan, jumlah pil obat yang mampu dia sempurnakan sangat terbatas. Iya nih. Duan Lingtian mengangguk. Gurumu mengizinkanmu untuk memberikan formula obat Thunder Flame Pil kepadaku. Li Huo menarik napas dalam-dalam saat dia menanyakan hal ini. Guru saya mengatakan bahwa semua formula obat yang ia turunkan kepada saya adalah milik saya dan dapat saya lakukan sesuka saya dengan mereka. Selain itu, pil guntur api tidak benar-benar langka, ada beberapa alkemis di sekitar Cloud Benua yang tahu cara memperbaikinya. Duan Lingtian tersenyum ringan. Tidak terlalu jarang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian, sudut mulut Li Huo bergerak-gerak. Meskipun beberapa alkemis tahu bagaimana memperbaiki pil flame guntur, yang alkemis bukan tipe untuk menghargai hal-hal yang nilainya kecil hanya karena itu milik mereka. Bahkan jika mereka bisa menuliskan formula obat pil guntur api, mereka masih tidak mau membaginya dengan orang lain. Bahkan di kota-kota besar di luar Fresh Breeze Town, formula obat Thunder Flame Pil sangat berharga. The Thunder Flame Pil adalah pil obat eksklusif untuk seniman bela diri tempering tubuh. Setelah dikonsumsi, tubuh harus menanggung rasa sakit guntur dan nyala api yang muncul di dalam tubuh, sehingga mempotensi tubuh. Jika dikonsumsi bersama dengan pil temp tempering, kecepatan kultivasi bahkan akan meningkat dua kali lipat hanya mengonsumsi pil temp tempering. Nah, terima kasih. Li Huo tiba-tiba berdiri dan membungkuk dalam kearah Duan Lingtian. Bagi seorang alkemis, formula obat untuk pil obat langka lebih penting daripada kehidupan mereka. Grand Elder, tidak perlu bertindak seperti ini. Aku hanya memberikan formula obat kepadamu karena alasan egois. Aku ingin meminta bantuanmu dalam memperbaiki beberapa pil api guntur. Kita masing-masing mengambil apa yang kita butuhkan. Alice berbentuk pedang Duan Lingtian berkedut saat dia perlahan mengatakan ini. Kamu tidak bisa memikirkannya seperti itu. Menyempurnakan pil api guntur hanya akan mengonsumsi sejumlah kecil energi asal dan kekuatan, kontribusi saya tidak sebanding dengan milikmu. Li Huo menggelengkan kepalanya. Sejauh yang dia ketahui, nilai formula obat Thunder Flame pil terlalu besar. Jika itu bisa digunakan oleh para murid keluarga Li. Keluarga Li menekan keluarga Fang dan keluarga Chen bisa terjadi dalam waktu dekat. Jika Grand Elder masih merasa sulit untuk menerima proposisi saya, Anda selalu dapat memberi saya beberapa perak. Duan Lingtian mengangkat alisnya dan tersenyum tipis. Nak, kamu benar-benar tidak peduli apapun kecuali uang. Jangan khawatir, aku akan berbicara dengan Patriark tentang masalah ini. Pada saat itu, kamu akan mendapatkan bagianmu dari perak. Li Huo dengan bercanda memarahi. Dia bingung di dalam hatinya. Mengapa anak ini sangat mencintai uang? Jika Duan Lingtian tahu pendapat Li Huo tentang dia, dia pasti akan memberinya pandangan menghina. Dari kenangan Kaisar Bela diri kelahiran kembali, Duan Lingtian tahu bahwa terlepas dari itu penyempurnaan obat, kerajinan senjata, atau prasasti, mereka adalah profesi yang hampir dibakar melalui uang. Karena dia hanya pada tahap tempering tubuh sekarang, biaya tidak tinggi untuk saat ini. Tapi begitu dia menerobos ke tahap formasi inti dan mengembangkan energi asal, dia akan perlu untuk mulai memperbaiki obat-obatan dan membuat senjata. Pada saat itu, bahan-bahannya akan menelan biaya besar dan besar, mereka bahkan bisa dianggap lubang tanpa dasar. Selain kerajinan senjata dan penyempurnaan obat-obatan, prasasti yang membutuhkan energi asal untuk membantu ukiran juga akan membutuhkan berbagai bahan langka. Setelah menuliskan formula obat pil api guntur dan memberikannya kepada penatua Li Huo, Duan Lingtian mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Di jalan keluar, dia tidak lupa mengingatkan Li Huo. Grand Elder, aku akan mengandalkanmu untuk mendapatkan bahan-bahan untuk pil flame thunder. Aku sangat miskin baru-baru ini, jadi aku benar-benar tidak mampu membeli bahan-bahan itu. Duan Lingtian melarikan diri segera setelah dia selesai berbicara, hanya meninggalkan sosoknya yang secara bertahap surut kepada Li Huo yang terpana. Bocah ini mengambil seribu perak dari saya kemarin, tetapi dia masih menangis miskin. Bocah ini tidak tua, tetapi dia sangat tak tahu malu. Li Huo tersenyum dan bercanda mengomel setelah Duan Lingtian akhirnya menghilang dari pandangannya. Setelah meninggalkan kediaman penatua Li Huo, Duan Lingtian langsung kembali ke rumah. Dia menutup diri di dalam kamarnya dan mengatur bahan-bahan yang telah dia beli dengan KR sebelumnya. Duan Lingtian menyiapkan bahan-bahan ini untuk melakukan prasasti. Prasasti paralisasi, yang digunakan Duan Lingtian untuk mengalahkan Li Jie hanya efektif pada seniman bela diri di bawah tingkat ketujuh dari tahap tempering tubuh, jadi menggunakannya pada seorang seniman bela diri di atas tingkat itu tidak berbeda dengan menggelitik mereka. Kali ini Duan Lingtian berencana untuk menuliskan prasasti yang berbeda sebagai tindakan pencegahan. Jika dia tidak bisa membunuh Fang Qiang dalam dua setengah bulan dengan hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, maka dia akan menggunakan prasasti ini sebagai bantuan untuk mengambil nyawa Fang Qiang. Fang Qiang, bahkan jika kamu adalah seniman bela diri tempering tubuh tingkat sembilan, aku pasti akan membunuhmu. Mengingat apa yang terjadi pada hari Fang Qiang melukainya di aula audiensi keluarga Li, kemarahan melonjak muncul di dalam dada Duan Lingtian, dan dia tidak bisa meredah untuk waktu yang lama. Dia dan Fang Qiang seperti api dan es, jadi selama Fang Qiang masih hidup, hatinya tidak akan pernah merasa nyaman. Tepat ketika Duan Lingtian hendak melakukan prasasti. Tian! Suara tergesa-gesa Lirou terdengar dari luar. Jantung Duan Lingtian tersentak. Dia samar-samar bisa menebak apa yang terjadi. Ujung-ujung mulutnya meringkuk menjadi seringai. Respons keluarga Fang sangat cepat. Tapi mereka masih punya keberanian untuk datang ke sini, jadi mereka pasti memiliki kulit yang tebal. Bu, kamu mencari aku. Duan Lingtian mendorong membuka pintunya dan berjalan keluar. Lirou menarik nafas dalam-dalam. Sejak elder ketiga keluarga Fang tiba dan mengatakan bahwa putranya telah membunuh Fang Kuan, suasana hatinya mulai menjadi gelisah dan bahkan sekarang dia masih belum tenang. Fang Kuan adalah seniman bela diri tempering tubuh tingkat ke-6. Dibunuh oleh putranya. Putranya, Duan Lingtian, yang baru saja menembus ke tingkat tubuh tempering tingkat 4 pagi ini. Setelah pertanyaan cepat, Lirou menyadari urutan kejadian dari Duan Lingtian. Demikian juga, dia dibuat sadar akan keadaan di mana Duan Lingtian membunuh Fang Kuan, tanpa diduga hanya menggunakan satu serangan pedang. Seorang seniman bela diri tempering tubuh tingkat ke-4 membunuh seorang seniman bela diri tempur tubuh tingkat ke-6. Mengiris tenggorokan terbuka dengan satu serangan pedang. Lirou sangat mengerti betapa menakutkannya seni menggambar pedang putranya. Tian, kenapa kamu tidak memberitahu ibu tentang masalah sebesar ini? Dengan ekspresi yang sedikit tidak senang, Lirou menatap marah pada pemuda itu. Bu, kamu tidak bertanya padaku. Anggota keluarga Fang telah datang, kan? Duan Lingtian tersenyum malu. Iya, penatua ketiga keluarga Fang, Fang Xing, dan manajer toko obat keluarga Fang, Fang Tao, telah datang bersama-sama. Mereka mendesak patriark untuk menyerahkanmu kepada mereka. Tian, jangan khawatir, karena kita berada di benar, belum lagi hanya dua dari mereka yang datang, bahkan jika patriark keluarga Fang, Fang Yi, datang sendiri, dia tidak bisa melakukan apapun padamu. Lirou memberi Duan Lingtian tembakan di lengan. Tapi dia dengan cepat menyadari bahwa Duan Lingtian sepertinya tidak sedikit pun khawatir, dia bahkan lebih tenang daripada dia. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, jadi alisnya yang berbentuk wilau mengerutkan kening dan jantungnya mulai. Ini seharusnya menjadi pertama kalinya Tian membunuh seseorang, tetapi mengapa kamu tampak begitu tenang? Bab 23 Setelah menarik napas panjang, Lirou berbicara tentang keraguan di hatinya. Matanya menatap lekat-lekat ke mata putranya, seolah-olah mencoba untuk melihat sesuatu. Bu, ini bukan pertama kalinya aku membunuh seseorang. Duan Lingtian sudah bersiap sejak lama, jadi dia tidak menatap saat dia dengan ringan tersenyum. Kapan kamu membunuh orang lain sebelum hari ini? Mengapa ibu tidak tahu tentang itu? Alis berbentuk daun willow Lirou terangkat saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Bu, sebelum hari ini, aku telah membunuh orang-orang dalam mimpiku. Dan beberapa di antaranya, itu adalah bagian dari latihan yang disiapkan orang tua dalam mimpiku untukku. Aku masih ingat ketika aku pertama kali membunuh seorang pria dalam mimpiku, aku merasa sangat takut dan bahkan muntah. Dijelaskan Duan Lingtian. Mimpi lagi. Meskipun Lirou tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan putranya, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan perubahan yang terjadi padanya. Sepertinya orang tua dalam mimpimu benar-benar menjagamu. Tian, ayo pergi ke ola penonton. Patriark sedang menunggu. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Lirou berhenti berusaha untuk sampai ke dasarnya. Duan Lingtian menganggup dan mengikuti ibunya ke ruang audiensi keluarga Li. Saudara Nanfeng, saya harap Anda baik-baik saja. Saat mereka mendekati ola audiensi keluarga Li, mereka mendengar tawa hangat dari dalam. Chen Li, apa yang dia lakukan di sini? Setelah mendengar suara itu, Lirou merasa itu sangat aneh. Tapi dia segera menyadari senyum pahit di sudut mulut putranya. Tian, jangan bilang kamu menyinggung keluarga Chen juga. Jantung Lirou berdetak kencang. Patriark keluarga Chen yang berkunjung pada saat ini membuatnya curiga. Duan Lingtian dengan malu-malu memberitahunya tentang konflik antara dia dan putri tertua keluarga Chen, Chen Mayer. Jadi ternyata itu hanya masalah sepele. Tidak mungkin Chen Li akan berkunjung hanya untuk menuduhmu tentang masalah sepele seperti itu, jadi dia pasti datang pada bisnis lain. Lirou menghela nafas lega. Dia khawatir putranya benar-benar membunuh salah satu anggota keluarga Chen juga. Duan Lingtian berjalan perlahan di belakang Lirou dan memasuki ruang audiensi, di mana dia melihat suasana yang agak aneh. Huh. Dua pria parubaya melewati Duan Lingtian, meninggalkan aulah audiensi keluarga Li. Tatapan sengit mereka seolah-olah mereka mencoba untuk merobek Duan Lingtian terpisah. Patriark, ini. Lirou memandang ke arah Patriark Li Nanfeng dengan ekspresi bingung. Sebelum dia pergi untuk mendapatkan putranya, dua anggota keluarga Fang berharap bahwa Duan Lingtian akan membayar dengan nyawanya. Tetapi ketika putranya akhirnya tiba, mereka benar-benar pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ini semua berkat Mayer. Dia menduga bahwa keluarga Fang akan mengunjungi keluarga Li kami untuk mengecam kejahatan Duan Lingtian, jadi Patriark keluarga Chen membawanya ke sini untuk memberikan kesaksian. Dia ada di sana ketika Duan Lingtian membunuh Fang Kuan. Karena Fang Kuan yang memprovokasi dia, Duan Lingtian tidak bersalah. Li Nanfeng tertawa keras. Terima kasih, Nona Mayer. Lirou memandang ke arah gadis muda itu, tersenyum ringan. Tian, ini semua berkat Nona Mayer kali ini. Kenapa kamu tidak berterima kasih padanya? Lirou memandang ke arah Duan Lingtian. Mata Duan Lingtian berkedip ketika dia melirik Chen Mayer dengan ekspresi penasaran, bertanya-tanya mengapa dia membantunya. Terima kasih, Nona Mayer. Karena ibunya yang bertanya, meskipun dia tidak mau, dia setidaknya harus menjaga penampilan. Sama-sama. Chen Mayer mengedipkan matanya yang jernih saat dia tersenyum indah seperti bunga. Dibandingkan dengan putri sulung yang nakal di restoran Agarwal sebelumnya, dia seperti orang yang sama sekali berbeda sekarang. Mayer sangat berbudaya. Patriark Chen, kamu telah memberinya pendidikan yang begitu bagus. Li Nanfeng samar-samar tersenyum ke arah pria parubaya di samping Chen Mayer. Pria parubaya itu memang patriark keluarga Chen, Chen Li. Chen Li menggelengkan kepalanya saat dia tersenyum, tatapannya jatuh pada Duan Lingtian. Bagaimana mungkin putriku dibandingkan dengan Duan Lingtian keluargamu, yang memiliki kekuatan hebat pada usia yang begitu muda? Begitu dia tumbuh dewasa, aku khawatir dia tidak akan ada bandingannya di seluruh Fresh Breeze Town. Penatua ke-9, boleh saya bertanya apakah putra Anda memiliki pernikahan? Selanjutnya, Chen Li memandang ke arah Li Rou. Saat Chen Li menyelesaikan kalimatnya, Li Rou, Duan Lingtian, dan Li Nanfeng semuanya dungu. Mereka bertiga tanpa sadar memandang ke arah Chen Mayer. Setelah memperhatikan pipinya yang memerah, mereka langsung menebak niat Chen Li. Chen Mayer tidak mungkin jatuh cinta padaku, kan? Hati Duan Lingtian bergerak. Dia tidak percaya apa yang terjadi. Pagi ini di Agar Wout Restaurant, dia dan Chen Mayer seperti api dan es. Bahkan jika wanita berubah-ubah, mereka seharusnya tidak berubah-ubah sejauh ini. Pada saat ini, Duan Lingtian memperhatikan ibunya menatapnya dengan ekspresi nakal. Tetapi pada saat yang sama, tatapannya terasa seolah-olah dia menanyakan pendapatnya. Dengan ekspresi tak berdaya, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Patriark Chen, sayangnya, aku baru saja memutuskan seorang istri untuk puteraku beberapa saat yang lalu. Lirou menatap Chen Li dengan ekspresi minta maaf. Sangat disayangkan. Patriark Li, Penatua ke-9, adik kecil Duan. Putriku dan aku telah memenuhi tujuan perjalanan kami, jadi kami akan mengambil cuti kami sekarang. Chen Li mengangguk saat dia pergi dengan Chen Mayer. Ketika Chen Mayer pergi, dia melirik Duan Lingtian dengan tatapan pahit. Wajahnya suram. Penatua ke-9, Mengapa saya tidak tahu tentang Anda memutuskan seorang istri untuk Duan Lingtian? Linan Feng memandang ke arah Lirou dengan ekspresi bingung. Patriark, K.R. adalah istri yang kuputuskan. Senyum tulus muncul di wajah Lirou ketika dia berbicara tentang K.R. Apa yang dia katakan menyebabkan Duan Lingtian tercengang? Dalam hatinya dia berpikir. Jika K.R. mendengar apa yang dikatakan ibu, dia pasti akan terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Jadi begitu, mereka memang pasangan yang sempurna. Linan Feng tersenyum saat dia mengangguk. Penatua ke-9, Penatua Agung ingin menemuiku sebelum dua anggota keluarga Fang tiba. Aku sudah menunda selama beberapa waktu, jadi aku akan pergi. Melihat Linan Feng pergi, senyum muncul di wajah Duan Lingtian. Dia tahu alasan bahwa Penatua ingin melihat Patriark. Aku harap Patriark itu tidak terlalu pelit. Meskipun pil guntur api hanya pil berperingkat rendah, pentingnya bagi keluarga Li sangat luar biasa. Jika anak-anak dari semua tetua keluarga Li menghonsumsi pil flame thunder dan kemudian menyerap enam triasures body tempering liquid, kecepatan kultifasi mereka akan berlipat ganda. Tentu saja, ini juga alasan mengapa Duan Lingtian bersedia untuk berbagi formula obat pil guntur api dengan Li Huo. Dia sangat membutuhkan pil api guntur. Dengan bantuan thunder flame pills, melangkah ke level ke-7 dari tahap body tempering dalam dua setengah bulan ke depan tidak akan mustahil lagi. Tian, kenapa kamu tersenyum? Aku memberitahumu sekarang, tidak peduli apa, kamu tidak bisa meninggalkan K.R. Kalau tidak, ibu tidak akan pernah memaafkanmu. Li Rouo berkata pada Duan Lingtian dengan serius. Bu, apa yang kamu bicarakan? Duan Lingtian tertawa getir. Apa yang sedang dia bicarakan? Tian, jika kamu pergi dalam beberapa bulan ke depan, ingat untuk memberitahu ibu agar aku bisa pergi bersamamu. Li Rouo berkata, Bu, apakah kamu khawatir bahwa anggota keluarga Fang akan menyerang saya? Duan Lingtian menebak. Ya, baik Fang Tao maupun Fang Xing bukan orang baik dan jujur, aku khawatir mereka diam-diam akan bersekongkol melawanmu. Bu, Fang Kuan adalah putra Fang Tao. Dia membalas dendam kepadaku adalah hal yang normal, tetapi mengapa penatua ketiga dari keluarga Fang ingin melawan aku? Duan Lingtian bingung. Tian, Fang Xing dan Fang Tao memiliki hubungan khusus, dia adalah kakak laki-laki Fang Tao. Li Rouo menjelaskan. Jadi begitulah adanya. Duan Lingtian tercerahkan. Dia tidak berharap Fang Kuan menjadi keponakan dari tetua ketiga keluarga Fang. Tidak heran mereka secara pribadi mengunjungi keluarga Li untuk mengecam kejahatannya. Tapi keluarga Fang pasti menyadari bahwa mereka salah, atau yang datang bukan hanya elder ketiga keluarga Fang tetapi juga patriark juga. Sepuluh hari kemudian, penatua Li Rouo memanggil Duan Lingtian. Duan Lingtian memberi Li Rouo sesi pijat terakhirnya, membantunya untuk sepenuhnya merawat luka-lukanya yang tersembunyi sebelum menyingkirkan pil guntur api pertama yang disempurnakan oleh Li Rouo. Bech Pil Flame Thunder ini memiliki total 30 pil. Nak, ini adalah seribu perak yang aku berhutang padamu. Di atas itu, di sini ada 30 ribu perak dari keluarga. Kamu dapat menganggap itu pembayaran untuk formula obat pil guntur flame. Pria tua itu menarik setumpuk besar uang perak dan menyerahkannya ke Duan Lingtian. Grand Elder, terima kasih. Duan Lingtian mengambil uang perak dari tangannya, dia tidak sopan. Aku menyadari bahwa tubuh kedaginganmu telah mencapai ambang batas. Sepertinya kamu harus segera menembus ke tingkat kelima dari tahap tempering tubuh, kan? Dengan bakat alamimu dikombinasikan dengan bantuan Thunder Flame Pills, menerobos ke tingkat ke-7 dari tahap tempering tubuh dalam dua bulan ke depan seharusnya tidak mustahil. Pada saat itu, mengandalkan pedang cepatmu, jika tidak ada yang tak terduga terjadi, itu sudah cukup bagimu untuk membunuh Fang Qiang. Mata pria tua itu menyipit saat dia perlahan mengatakan ini. Grand Elder, kamu sadar apa yang terjadi? Duan Lingtian tercengang. Sepertinya Grand Elder mengetahui apa yang terjadi setengah bulan yang lalu, dia menyadari bagaimana dia mengandalkan kekuatan bodi tempering level keempatnya untuk membunuh Fang Kuan, yang berada di level ke-7 tahap bodi tempering. Masalah ini bukan rahasia di Fresh Breeze Town, aku mendengar dari Patriark setengah bulan yang lalu. Nak, aku tidak berpikir bahwa kamu akan tahu bagaimana menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Sepertinya Li Jie sedang dilumpuhkan oleh kamu bukan hanya kesialannya. Pria tua itu menatap tajam ke arah Duan Lingtian. Aku hanya beruntung. Duan Lingtian tersenyum malu. Setelah menyingkirkan tagihan perak, ia pergi. Sayang sekali cita-citanya tidak terletak di dalam Fresh Breeze Town. Atau kalau tidak, mustahil bagi keluarga Li kita untuk menyatukan seluruh kota. Pria tua itu menghela nafas. Nada suaranya mengandung sedikit rasa kasihan. Duan Lingtian secara alami tidak tahu bagaimana sangat Grand Elder memikirkannya. Dia langsung pulang setelah meninggalkan kediaman Grand Elder. Setelah menyiapkan bak mandi dan beberapa likuit tempering badan tujuh harta, ia melepas pakaiannya. Kemudian dia menghonsumsi pil Thunder Flame. Seketika, Duan Lingtian jelas bisa merasakan sakit yang menyakitkan di seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang sakit semakin kuat saat ini. Desis-desis gelombang-gelombang. Pada saat ini, Duan Lingtian merasa seperti sedang diserang oleh guntur dan api. Rasa sakit yang sakit menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia tidak dapat menghentikan dirinya untuk mengeluarkan suara, ham, yang rendah. Untungnya, sebagai orang yang hidup dua kali, keinginannya sangat ulet, jadi dia dengan mudah menahan rasa sakit yang disebabkan oleh efek obat dari pil guntur api. Setengah jam kemudian, Duan Lingtian memperhatikan rasa sakit di tubuhnya mulai menghilang. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa semua pori-pori di tubuhnya telah terbuka, dengan rakus menyerap seven treasures body tempering liquid di dalam bak mandi. Kecepatan penyerapan keseluruhan dua kali lebih cepat dari kecepatan sebelumnya. Teknik Soverein Perang Sembilan Naga, bentuk ular roh. Saat Duan Lingtian dengan rakus menyerap seven treasures body tempering liquid, ia mulai mengedarkan metode kultivasinya. Darah kehidupan di dalam tubuhnya terus menguat. Tubuhnya mengalami metamorfosis dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, artinya dia dengan cepat menerobos ambang pintu. Tingkat kelima dari tahap tempering tubuh. Duan Lingtian membuka matanya. Ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan yang intens. Seperti yang diharapkan, pil api guntur tidak mengecewakannya. Duan Lingtian biasanya membutuhkan setengah hari untuk benar-benar menyerap sebagian dari seven treasures body tempering liquid. Ini adalah batasnya. Tapi terima kasih kepada Thunder Flame Pil. Dengan hanya nilai waktu satu sore, ia terus-menerus menyerap dua bagian dari seven treasures body tempering liquid dan segera menerobos. Bab 24. Keesokan harinya, Duan Lingtian sekali lagi tiba di kediaman Grand Elder. Nak, apa yang kamu di sini untuk saat ini? Lebih baik kamu tidak memberitahuku kamu menghabiskan 30 ribu perak yang kuberikan kemarin. Wajah Li Huo memiliki ekspresi kewaspadaan saat dia melihatnya. Grand Elder, aku di sini bukan untuk meminta uang padamu. Aku benar-benar ingin kamu mencium pisau ini untukku dengan pil firemu. Duan Lingtian tersenyum malu. Kemudian dia menarik pedang pendek ungu dari sarungnya. Ini adalah pedang yang terbuat dari valet ore, kan? Nak, jika aku menggunakan pil fireku untuk mencium valet ore, itu akan meleleh dan menguap karena itu hanya jenis logam biasa. Li Huo mengerutkan kening. Grand Elder, apakah kamu benar-benar percaya diri? Bagaimana kalau kita bertaruh? Duan Lingtian tersenyum saat mengatakan ini. Li Huo menatap Duan Lingtian dengan pandangan menghina. Dia tahu bahwa anak ini tidak akan melakukan sesuatu dengan sia-sia, jadi dia tidak akan tertipu oleh Duan Lingtian. Tapi itu, bagaimanapun, membangkitkan minatnya terhadap pedang di tangan Duan Lingtian. Mungkinkah dia salah menilai itu? Li Huo dengan cepat mengambil pedang pendek ungu di tangannya. Origen energinya terkondensasi menjadi pil fire putih susu, menutupi pedang pendek. Setelah setengah jam. Jelas bisa dilihat itu. Lebih dari setengah logam pada pedang pendek telah diuapkan, tetapi logam ungu yang tersisa malah berubah menjadi bentuk cair. Tidak peduli seberapa keras Li Huo mencoba, hampir tidak mungkin untuk menguapkannya dengan pil fire-nya. Pada saat ini, wajah Li Huo bermandik ringat. Dia melambaikan tangannya untuk memadamkan pil fire-nya. Nak, apakah ini bahan kerajinan senjata? Bagaimanapun, pil fire cukup kuat untuk mampu menguapkan fine steel. Dengan demikian, hanya bahan kerajinan senjata yang mampu menahan pil fire-nya dan tidak diuapkan. Iya nih. Duan Lingtian mengangguk ringan. Bisakah kamu memberitahuku materi apa ini? Li Huo menarik nafas dalam-dalam saat dia menanyakan hal ini. Valet Meteorite. Duan Lingtian tidak menyembunyikan kebenaran. Apa? Li Huo kaget. Meskipun dia hanya seorang alkemis kelas 9, dia telah mendengar tentang materi yang disebut Valet Meteorite, yang dihargai oleh pengrajin senjata. Nak, dari mana kamu mendapatkan pedang ini? Li Huo bertanya sebelum menarik nafas dalam-dalam. Dari toko senjata keluarga Li, harganya 200 perak. Duan Lingtian berkata dengan ekspresi menyakitkan. 200 koin perak. Sudut mulut Li Huo bergerak-gerak. Sepotong besar Valet Meteorite hanya seharga 200 perak. Jika dia membiarkan pengrajin senjata itu tahu, mereka bahkan mungkin merasa ingin bunuh diri. Tentu saja, Li Huo sadar bahwa tidak ada orang biasa yang mampu mengidentifikasi Valet Meteorite yang tidak dimurnikan. Jadi itu berarti pedang ini sebenarnya ditempa dari Valet Meteorite Iron. Li Huo bertanya. Aku tidak berharap Grand Elder tahu tentang Valet Meteorite Iron. Duan Lingtian heran. Aku melihatnya di beberapa buku kuno. Valet Meteorite biasanya disembunyikan di dalam Valet Meteorite Iron, jadi sangat sulit untuk diidentifikasi. Nak, bagaimana kamu mengidentifikasinya? Li Huo menatap tajam ke arah pemuda itu, seolah berusaha melihat menembusnya. Sayangnya, dia pasti kecewa. Duan Lingtian tersenyum misterius, tetapi tidak menjawab Li Huo. Grand Elder, aku masih punya banyak hal untuk dihadiri, jadi aku akan mengambil cuti. Menerima meteorit Valet dari Li Huo, Duan Lingtian segera pergi. Bocah ini tampaknya sama sekali berbeda dari sebelumnya, seolah-olah dia orang lain sama sekali. Hem, itu semua pasti berkat guru alchemis kelas 7. Mata kakek agung berkilau menyala dengan cahaya terang saat dia menduga ini. Duan Lingtian kembali dari kediaman Grand Elder dengan Valet Meteorite. Dia tiba di rumahnya tanpa mengganggu ke air, yang sedang berkultivasi di kamarnya. Dia malah pergi menemui ibunya untuk membuatnya menemani dia di luar tanah keluarga Li. Tian, kamu ingin mendapatkan pandai besi untuk menempa logam ini menjadi dua pedang. Melihat logam berwarna ungu di tangan Duan Lingtian, ekspresi Lirou dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Menurutnya, volume logam ini hanya cukup untuk menempa belati, dan kecil saja. Apa, Bu, kamu tidak percaya padaku? Duan Lingtian tersenyum. Lirou menggelengkan kepalanya. Pasangan ibu dan anak dengan cepat tiba di toko pandai besi keluarga Li. Penatua ke-9. Seorang petugas menyambut mereka begitu mereka masuk, membungkuk ke Lirou. Di mana manajermu? Lirou mengangguk dan kemudian bertanya. Haha, pemandangan yang langka. Penatua ke-9, apakah Anda membutuhkan sesuatu dari bengkel saya? Seorang pria parubaya berjalan keluar dari dalam toko senjata. Tawa pria parubaya itu memiliki suara yang bagus. Dia berjalan cepat untuk berdiri di depan Duan Lingtian dan ibunya. Ini pasti tuan muda Lingtian, kan? Pria parubaya itu melirik Duan Lingtian sambil tersenyum ringan. Tian, ini adalah manajer long dari bengkel keluarga Li kami. Pedang baja halus yang dijual di toko senjata adalah semua karyanya. Lirou berkata kepada Duan Lingtian. Manajer panjang. Duan Lingtian tersenyum ringan ke arah pria parubaya itu. Penatua ke-9, kamu memperlakukan aku seperti orang asing. Jika kamu belum memohon kepada patriark untukku bertahun-tahun yang lalu, bagaimana mungkin aku masih tetap berada di keluarga Li? Pria parubaya itu berkata, dia tidak bisa menahan diri dari mendesah saat kami melakukan perjalanan menyusuri jalan kenangan. Li Long, kamu tidak perlu menyebutkan apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Alasan aku di sini hari ini adalah karena putraku membutuhkan bantuanmu untuk menempa dua pedang. Lirou menggelengkan kepalanya. Dia melihat Duan Lingtian saat dia mengatakan ini. Tian, manajer Li adalah pandai besi terbaik di seluruh keluarga Li. Pedang baja halus yang dia bina terkenal di seluruh Fresh Breeze Town, dan pedang baja halus yang ditempa oleh dua keluarga lainnya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan miliknya. Mendengar apa yang dikatakan ibunya, Duan Lingtian mengangguk ringan. Tuan muda Lingtian, pedang macam apa yang ingin kamu tempa? Li Long bertanya dengan hormat. Kelola Long, aku ingin kamu menempa dua pedang fleksibel dari sepotong logam yang aku miliki di sini. Jadikan mereka setipis mungkin. Duan Lingtian mengungkapkan potongan valet meteorite di tangannya. Pedang fleksibel. Tuan muda Lingtian, untuk menempa pedang yang fleksibel, materialnya harus memiliki tingkat kelenturan yang tinggi. Maafkan aku, tapi aku tidak bisa mengenali logam yang kau pegang di tanganmu. Mata Li Long berkedip saat dia mengatakan ini dengan lambat. Alis berbentuk daun willow Li Rou sedikit berkedut dan ekspresi kaget muncul di wajahnya yang cantik. Dia tahu betul kemampuan Li Long, tetapi bahkan dia tidak mampu mengidentifikasi materi di tangan putranya. Jelas, itu bukan logam biasa. Manajer Long, kamu bisa melanjutkan dan mencoba menempahnya. Pastikan saja itu keluar setipis yang kamu bisa. Duan Lingtian tersenyum. Dia pasti bercanda, kan? Di seluruh benua awan, hampir tidak ada logam yang dapat bersaing dalam kelenturan melawan meteorit valet. Alasan bahwa valet meteorite adalah bahan kerajinan senjata yang dikejar oleh banyak pengrajin senjata adalah karena sifat lunaknya. Oke, aku akan mencobanya. Li Long mengangguk saat menerima meteorit valet. Bahkan dia tertarik pada sepotong logam yang tidak bisa dia kenali. Tuan Muda Lingtian, ikuti saya ke bengkel pribadi saya. Dengan Li Long di depan, Duan Lingtian mengikutinya ke kamar dalam di dalam bengkel keluarga Li. Forage itu lengkap. Di rak senjata di sudut ada banyak pedang baja halus yang bersinar dengan cahaya dingin. Di bawah tatapan Duan Lingtian, Li Long dengan cepat melepas bajunya, mengungkapkan tubuh bagian atasnya yang kuat. Dia melemparkan valet meteorit ke perapian, membuat api memanaskan logam. Li Long membungkuk dan mulai menarik belau. Menyebabkan api membakar ke suhu yang ekstrim. Setelah satu jam, meteorit valet akhirnya menunjukkan tanda-tanda mencair. Li Long menghela nafas lega. Tapi dia sangat terkejut di dalam hatinya. Bahkan fine steel tidak perlu lebih dari setengah jam untuk menjadi lunak di bawah suhu ini. Sejauh menyangkut dirinya, potongan logam ini benar-benar aneh. Tentu saja, itu juga memberinya tantangan baru, menyebabkan suasana hatinya menjadi gelisah. Setelah beberapa saat, Li Long berdiri. Menggenggam palu, otot-otot dan pembuluh darah di lengannya melotot. Dentang. Palunya turun, dengan marah memukul-mukul valet meteorit yang melunak. Seketika, valet meteorite berubah menjadi tumpukan, lumpur. Kelenturan yang bagus. Li Long tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru setelah melihat ini. Tuan Muda Lingtian, menempa dua pedang tidak akan menjadi masalah. Li Long memandang ke arah pemuda di dekatnya saat dia dengan ringan tersenyum. Aku akan merepotkan Long Manager. Duan Lingtian mengangguk. Dentang. Dentang. Palu di tangan Li Huo turun dari waktu ke waktu, dengan cepat membagi meteorit kekerasan menjadi dua. Bentuk dua pedang perlahan terbentuk. Duan Lingtian, yang sedang menonton dari sudut, memiliki tatapan kekaguman ketika dia melihat Li Long. Ketika menempa senjata, tidak peduli apakah itu menarik bellow untuk mengontrol suhu atau untuk meredam logam dengan memalu, Manager Long melakukan semuanya sendiri. Didasarkan sepenuhnya pada fakta ini, akan mudah untuk menyimpulkan bahwa ia adalah ahli dalam penempaan. Mungkin karena ini dia mampu menghasilkan pedang baja halus terbaik di Fresh Breeze Town. Dua jam kemudian, Li Long menyelesaikan langkah terakhir dalam proses penempaan, dan kedua pedang yang fleksibel itu akhirnya mengambil bentuk akhirnya. Melalui api, dua pedang bisa terlihat. Tubuh mereka berkilauan dan tembus cahaya, setipis sayap jangkrik. Sing gelombang. Li Long mengangkat tangannya dan menarik pedang baja halus dari rak senjata. Dia mengayunkan pedang fleksibel untuk memenuhi kepala Fine Steel Swat di. Ka. Fine Steel Swat terbelah dengan suara. Itu seperti kertas untuk pisau fleksibel. Pedang yang luar biasa. Tatapan Duan Lingtian bersinar. Tingkat keterampilan penempaan Li Long menyebabkan dia tersesat dalam kekaguman. Selain kurangnya kemampuan untuk memperkuat kekuatan serangan, karakteristik lain dari kedua pedang ini sebanding dengan sesuatu yang dibuat oleh pengrajin senjata kelas 9. Tuan Muda Lingtian, terima kasih. Li Long dengan hormat membungkuk pada Duan Lingtian. Manager Li, mengapa kamu bersikap seperti ini? Duan Lingtian buru-buru membungkuk sebagai tanggapan. Saya bersyukur Tuan Muda Lingtian mengizinkan saya untuk menempa logam langkah seperti itu. Sampai saya memiliki kesempatan untuk menempa bahan yang lebih baik, kedua pedang ini akan menjadi karya besar saya, Li Long, terhebat. Li Long berkata dengan penuh semangat. Setiap pandai besi berharap senjata yang dipalsukan oleh mereka akan menjadi senjata terbaik. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Duan Lingtian mengayunkan pedang fleksibel yang terbuat dari valet meteorite seperti embusan angin. Berat dari pedang fleksibel bisa diabaikan sepenuhnya, memungkinkannya untuk mengeksekusi seni menggambar pedang dengan lebih mudah. Senyum puas muncul di wajahnya. Dengan pedang fleksibel meteorite valet ini, kekuatannya sekali lagi akan naik ke tingkat lain. Manager Long, apakah kamu memiliki sarung pedang kulit di sini? Jenis yang dapat digunakan sebagai ikat pinggang. Duan Lingtian memandang ke arah Li Long saat dia bertanya. Tuan Muda Lingtian, jika Anda membutuhkan jenis pedang ini, saya pribadi akan membuat yang disesuaikan untuk Anda. Li Long tersenyum. Suasana hatinya gembira setelah dia berhasil menempa dua pedang yang melebihi standar masa lalunya. Kalau begitu aku akan merepotkan manager Long lagi. Duan Lingtian buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Bab 25. Li Long sangat efisien. Keesokan harinya, sepasang sarung pedang kulit dikirim ke rumah Duan Lingtian. Apa yang membuat selubung ini istimewa adalah bahwa Li Long menanamkan sisa valet meteorite dari menempa pedang fleksibel ke dalam selubung. Berkat ini, mereka akan terhindar dari kerusakan dari tepi tajam valet meteorite Fleksil Sword saat ditarik. Dari dua pedang fleksibel meteorit valet, Duan Lingtian menyimpan satu untuk dirinya sendiri dan memberikan yang lain kepada K.R. Adapun ibunya, Duan Lingtian punya rencana lain di hatinya. Dia berencana untuk menunggu sampai budidayanya melangkah ke tahap formasi inti, di mana dia akan dapat memperbaiki pedang roh untuk ibunya. Pedang roh, pedang panjang senjata roh. Setelah origen energi diedarkan ke dalamnya, kekuatan serangan pengguna diperkuat. Itu jauh lebih kuat dari senjata biasa. Bu, manajer Li tampaknya sangat menghormati Anda. Dia bahkan menyebutkan sesuatu tentang Anda yang membantunya memohon kepada Patriark, atau dia tidak akan bisa tinggal di keluarga Li. Apa yang sebenarnya terjadi? Di halaman, Duan Lingtian bertanya pada Li Rou saat dia perlahan meremas bahunya. Itu terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Pada saat itu, Li Long berselingkuh secara rahasia dengan putri salah satu tetua, tanpa sengaja menjadikannya. Kamu bisa bayangkan apa konsekuensinya. Dia dipukuli dengan tongkat dengan keras sebelum dilemparkan. Keluar dari tanah keluarga Li. Setelah itu, putri si Penatua berkeras melahirkan anak itu, menyebabkan si Penatua benar-benar mati karena marah. Dia adalah orang yang sangat menyedihkan. Meskipun dia berhasil melahirkan anak itu, dia meninggal segera setelah karena komplikasi dalam persalinan. Melihat anak itu sendirian dan tidak dirawat, saya memohon kepada leluhur untuk mengizinkan Li Long kembali ke keluarga Li. Mata jernih Li Rou tampak jatuh ke trans saat dia perlahan mengatakan ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Rou, Duan Ling Tian akhirnya mengerti. Dia tidak pernah menyangka bahwa Li Long memiliki masa lalu seperti itu. Ketika aku memikirkannya sekarang, jika aku tidak memohon kepada Patriark untuk mengizinkannya kembali ke keluarga Li, mungkin dia akan meninggalkan Fresh Breeze Town sejak lama. Maka keluarga Li kita akan benar-benar kehilangan bakat langka. Li Rou tertawa. Duan Ling Tian mengangguk. Di dunia ini, beberapa hal benar-benar sangat mengagumkan. Oke, cepat dan berkultivasi. Dengan bantuan Thunder Flame Pills dan kecepatan perkembanganmu, kamu masih memiliki peluang bagus untuk menembus ke tingkat ketujuh dari tahap bodi tempering dalam dua bulan ke depan. Li Rou berkata kepada Duan Ling Tian, mendesaknya untuk kembali ke kamarnya dan berkultivasi. Setelah menyaksikan kekaguman seni menggambar pedang putranya. Sejauh yang dia khawatirkan, selama putranya bisa menembus ke tingkat ketujuh dari tahap tempering tubuh, dia tidak akan selalu mampu membunuh manajer keluarga Fang. Baik nyonya. Duan Ling Tian langsung berdiri tegak seperti tombak, memberi hormat militer pada ibunya. Di bawah tatapan Li Rou yang terpana, dia berbalik dan kembali ke kamarnya. Gerakan apa yang dilakukan Tian? Li Rou memasang ekspresi bingung. Mungkin jika dia memiliki kesempatan untuk melakukan turbumi, dia akan menyadari bahwa gerakan yang dilakukan Duan Ling Tian sebelumnya adalah penghormatan standar militer. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, satu setengah bulan berlalu. Meretih. Saat fajar, suara tulang menggosok bersama terdengar dari dalam kamar Duan Ling Tian. Selanjutnya, pintu kamar didorong terbuka dan Duan Ling Tian perlahan keluar, mandi di bawah sinar matahari. Setengah bulan lebih awal dari yang diharapkan. Sudut mulut Duan Ling Tian melengkung menjadi senyuman saat dia dengan ringan mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan tak terbatas di dalam tubuhnya. Berkat bantuan tanpa henti dari pil api guntur dan cairan tempering tujuh harta karun, Duan Ling Tian berhasil naik dari level kelima dari tahap tempering tubuh ke level ketujuh hanya dalam waktu satu setengah bulan. Seorang seniman bela diri tempering tubuh tingkat ketujuh biasa akan memiliki 2.000 pound kekuatan. Sedangkan Duan Ling Tian, yang mengembangkan teknik Soverein Perang Sembilan Naga, pada saat berkembang ke tingkat ketujuh dari tahap tempering tubuh, kekuatan ledakan terkuat tubuhnya telah melewati angka 3.000 pound. Dibandingkan dengan kekuatan 300 pound yang dia miliki ketika dia berada di tingkat keempat dari tahap tempering tubuh, kekuatannya meningkat 10 kali lipat. Aku masih punya setengah bulan lagi, hanya cukup waktu untuk menumbuhkan seni bela diri dalam bentuk ular semangat teknik naga sembilan naga, Teknik Gerakan Ular Roh. Berpikir sampai titik ini, mata Duan Ling Tian bersinar terang. Dia segera mulai mengolah teknik gerakan ular roh di halaman. Setelah menumbuhkan formulir ular roh sembilan naga perang Soverein teknik sampai tingkat ketujuh dari tahap tempering tubuh, fleksibilitas tubuhnya berada di luar imajinasi. Duan Ling Tian benar-benar yakin bahwa bahkan para guru yoga dengan fleksibilitas terbaik di bumi tidak akan dapat dibandingkan dengan fleksibilitasnya saat ini. So, Duan Ling Tian berkultivasi di sekitar pohon besar di sudut halaman. Seluruh tubuhnya seperti roh ular, menempel pada batang pohon saat ia melintas dengan cepat. Dalam beberapa saat, dia sudah berkeliling pohon dari atas ke bawah lebih dari sepuluh kali. Teknik gerakan ular roh adalah teknik bela diri teknik gerakan murni yang menekankan pada penggunaan sepenuhnya dari fleksibilitas tubuh pembudidaya, sementara pada saat yang sama menghasilkan kecepatan yang sangat menakutkan. So, 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 so. Duan Ling Tian, yang tubuhnya memenuhi persyaratan fleksibilitas untuk mengolah teknik gerakan ular roh, mampu mengolahnya dengan mahir. Satu jam kemudian, dia akhirnya memahami beberapa intisari teknik gerakan ular roh. Tentu saja, itu sebagian besar disebabkan oleh fondasi dari foam dan wheel boxing yang ia capai dalam kehidupan sebelumnya, atau kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk memahami beberapa intisari dari teknik gerakan ular roh dalam waktu yang begitu singkat. Semakin dia terlatih, semakin dia sangat terserap. Setelah waktu yang tidak diketahui, suara pembukaan pintu yang jelas dan merdu memasuki telinganya. Baru saat itu, dia menghentikan kultifasinya. Buuh! Ketika dia melihat wanita cantik yang berjalan keluar, senyum ringan muncul di wajah Duan Lingtian. Dia, yang adalah anak yatim di kehidupan sebelumnya, benar-benar menghargai dan menikmati cinta keibuan yang diberikan Li Roux kepadanya. Dan dia sangat terperangkap dalam perasaan ini, tidak dapat melepaskan diri dari cengkramannya. Tian! Li Roux menjawab sambil tersenyum. Tapi senyumnya cepat membeku. Tian! Kamu! Kamu menerobos! Suara Li Roux bergetar ringan. Iya nih! Duan Lingtian mengangguk. Bagus! Li Roux sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengendalikan nadanya. Dalam beberapa bulan terakhir ini, dia selalu khawatir tentang apakah putranya akan dapat melangkah ke tingkat ketujuh dari tahap tempering tubuh sebelum hari pertempuran. Tapi sekarang sepertinya dia memikirkan hal-hal lain. Putranya tidak mengecewakannya, dan dia bahkan menyelesaikan terobosan bodi tempering level ketujuh setengah bulan sebelumnya. Tian! Ibu sangat senang hari ini. Aku akan pergi membeli beberapa barang sekarang dan memasak sesuatu yang baik untukmu. Wajah cantik Li Roux bersinar. Dia pergi begitu dia selesai kalimatnya. Kehangatan muncul di dalam hati Duan Lingtian. Dia bisa mengerti suasana hati ibunya. Cinta dan pengabdian orang tua. Bos! Bos! Tepat ketika Duan Lingtian akan terus mengembangkan teknik gerakan ular roh, suara sedikit terburu-buru terdengar dari luar halaman. Lemak sialan ini benar-benar tebal. Dia kembali lagi. Duan Lingtian mengerutkan kening. Dia mengenali pemilik suara itu. Dalam dua bulan terakhir, lemak telah datang lebih dari sepuluh kali. Sebagian besar waktu, dengan mempertimbangkan hubungan yang baik antara penatua kelima dan ibunya, Duan Lingtian biasanya tidak akan memberinya sikap. Tapi setelah memberikan lemak satu inci ini, dia mencoba menempuh jarak satu mil. Setelah membuka pintu yang tidak terkunci, dia berjalan keluar dari halaman. Lisuan, berapa kali harus kukatakan padamu, aku tidak akan menganggapmu sebagai antek. Jika kau terus melecehkanku, maka aku akan dipaksa untuk membawa masalah ini ke ayahmu. Duan Lingtian memandang ke arah si kecil berlemak dan mengerutkan kening. Bos, tolong jangan. Aku datang hari ini karena aku benar-benar memiliki masalah penting untuk memberitahumu. Kamu dalam masalah, masalah besar. Ketika dia mendengar Duan Lingtian mengatakan bahwa dia akan mengeluh tentang dia kepada ayahnya, lemak itu segera menjadi takut. Ada apa? Cepat dan beritahu aku. Ekspresi Duan Lingtian berubah sedikit suram. Sejauh yang dia ketahui, mulut kotor sialan ini tidak bisa mengucapkan apapun yang layak. Bos, ketika saya mendengar tentang ini, hal pertama yang saya lakukan adalah datang menemui Anda. Saya bahkan tidak memberitahu ayah saya. Saya benar-benar setia, bukan? Wajah gemuk si gemuk sedikit menonjol ketika dia tertawa. Jika kamu tidak segera memberitahuku, maka kamu tidak perlu lagi. Mata Duan Lingtian menyipit. Di depan lemak sialan ini, dia tidak memiliki kesabaran. Tolong jangan, bos. Aku akan memberitahumu, aku akan memberitahumu. Ini adalah sesuatu yang aku dengar secara kebetulan. Bahkan di keluarga Fang, itu masih rahasia. Wajah gemuknya bergetar saat dia mengatakan ini, kemudian si kecil berlemak mengambil napas dalam-dalam. Keluarga Fang. Alis Duan Lingtian terangkat. Bos, saya mendengar bahwa manajer keluarga Fang, Fang Kiang, menerobos ke tahap formasi inti beberapa hari yang lalu. Mengapa kita tidak mengabaikan perjanjian yang seharusnya terjadi dalam setengah bulan? Anda baru 15 tahun, jadi bahkan jika kamu menentang perjanjian, itu tidak benar-benar memalukan. Setelah menyelesaikan apa yang ingin dia katakan dalam satu tarikan napas, lemak kecil itu menatap Duan Lingtian dengan penuh semangat. Wajah Duan Lingtian tidak berubah, seolah-olah dia tidak sedikit pun terkejut. Tapi matanya sedikit menyipit, dan cahaya terang menerangi mereka. Hal yang paling dia khawatirkan sebenarnya terjadi. Fang Kiang benar-benar berhasil menembus titik kritis ini. Tingkat ke-9 dari tahap tempering tubuh memiliki kekuatan 10.000 pound ketika kekuatan tubuh kedagingan diberikan sepenuhnya. Ia mampu memanfaatkan kekuatan langit dan bumi untuk mengembangkan siluet mamut kuno. Sedangkan pada tingkat pertama dari tahap formasi inti, di atas kekuatan tubuh kedagingan sama dengan kekuatan satu mamut kuno, energi asal yang dikembangkan memberikan kekuatan bela diri kepada seniman bela diri yang sama dengan mamut kuno lainnya. Seorang seniman bela diri core formation tingkat pertama memiliki total kekuatan 2 mamut kuno ketika sepenuhnya mengerahkan kekuatannya. Saat dia menarik nafas dalam-dalam, Duan Lingtian bisa merasakan tekanan. Kebahagiaan yang dia rasakan ketika dia menerobos ke tingkat ke-7 dari tahap bodi tempering meredah. Li Suan, sudah cukup bahwa kamu memberitahu saya tentang ini. Jangan memberitahu orang lain, apakah kamu mengerti. Dia melihat ke arah sedikit berlemak saat dia dengan dingin mengatakan ini. Aku bahkan tidak bisa memberitahu ayahku. Si kecil berlemak bertanya dengan naif. Apakah ayahmu bukan orang? Duan Lingtian menatap sedikit lemak, menyebabkan sedikit lemak merasa seolah-olah dia sedang duduk di tempat tidur dengan jarum. Bos, itu. Tiba-tiba, lemak kecil itu menatap Duan Lingtian dengan penuh semangat. Apa? Duan Lingtian mengerutkan kening. Lemak sialan ini benar-benar menjengkelkan, tetapi demi menyegel bibirnya, Duan Lingtian tidak punya pilihan selain bertahan. Bos, saya ingin Anda membantu saya mengajar pelajaran kepada Liming. Lemak kecil itu menggosokkan kedua tangannya yang gemuk sambil tertawa dengan licik. Duan Lingtian berpikir sejenak. Dia mengingat siapa Liming. Liming, putra bungsu dari penat tua kedua. Seorang jenius yang terkenal di keluarga Li. Bakat alaminya tidak sedikit lebih rendah dari Li Jie di masa lalu. Dia 17 tahun ini, dan di bawah bantuan Thunderflame Pils dan 6 Treasures Bodi Tempering Liquid, dia melangkah ke tingkat ke-6 dari tahap bodi tempering beberapa hari yang lalu. Kondisimu dan Liming sama, sama-sama tidak kekurangan pil api guntur dan 6 harta karun tempering liquid, jadi kenapa kau tidak mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk mengalahkannya? Kata Duan Lingtian dengan marah. Dalam hal ini, lemak sialan ini tidak sedikit mirip dengan penat tua kelima. Aku tidak kekurangan itu, tapi masalahnya dia lebih tua dariku 2 tahun. Si kecil berlemak menatap Duan Lingtian dengan antisipasi saat dia tertawa jahat. Bos, tolong bantu saya. Saya hampir ditendang seperti bola terakhir kali, dan dia bahkan menghina saya dengan mengatakan saya adalah babi gemuk. Saya harus memberinya pelajaran dan membuatnya memanggil saya, Saudara Fatih, setiap kali dia melihatku. Bos, kamu harus membantuku. Jika aku dipukuli olehnya lagi, aku takut aku mungkin lupa apa yang kamu katakan padaku sebelumnya. Memperhatikan bahwa Duan Lingtian masih memikirkannya, lemak kecil buru-buru menghantam saat setrika panas. Bab 26. Kamu sangat gemuk, kamu berani mengancamku. Mata Duan Lingtian menyala dengan cahaya dingin, menyebabkan sedikit lemak mundur selangkah ketakutan. Bebos, aku salah, aku salah. Cukup. Mengernyit, Duan Lingtian tidak repot-repot terus berdebat dengan si kecil yang gemuk. Sambil dengan lancar melepaskan cincin perunggu dari jarinya, dia melihat ke arah lemak kecil itu dan berkata, bawalah cincin ini bersamamu, dan berikan cincin itu di tanganmu. Lemak kecil itu menjadi bisu. Dia melirik cincin perunggu di tangan Duan Lingtian dan kemudian melihat cincin emas di ibu jarinya. Wajah gemuknya memiliki ekspresi yang menyakitkan. Bos, ini hadiah ulang tahun dari kakekku tahun lalu. Apakah kamu bertukar dengan saya atau tidak? Jika kamu tidak bertukar, maka nyahlah. Duan Lingtian dia berteriak dengan suara rendah. Dia kemudian berbalik seolah dia akan pergi. Lemak kecil itu adalah orang yang cerdik, jadi dia langsung memperhatikan petunjuk tersembunyi. Dia buru-buru membuka tangannya dan bergerak untuk memblokir Duan Lingtian. Dia dengan licik tersenyum ketika dia berkata, Bos, apakah cincin di tanganmu punya beberapa rahasia? Duan Lingtian menjawab, Hef, jika kamu mengambil cincin ini, mengalahkan Li Ming hanya akan menjadi hitungan detik. Tapi karena kamu tidak mau melepaskan cincin yang kakekmu berikan padamu, maka itu tidak masalah lagi. Duan Lingtian akan kembali ke halaman begitu dia selesai berbicara. Bos, aku salah. Aku mengakui bahwa aku salah. Bukankah itu cukup? Lemak kecil itu menjadi cemas. Sambil berjalan cepat ke depan, dia menatap Duan Lingtian dengan bersemangat dan berkata, Bos, cincin ini di tanganmu, jangan bilang padaku itu bertuliskan prasasti. Kamu bahkan tahu tentang prasasti. Duan Lingtian sedikit terkejut. Dia tidak berharap Lisuan akan tahu tentang prasasti. He he. Lemak kecil itu tertawa puas. Ketika aku berada di rumah kakekku, aku melihat beberapa catatan tentang prasasti dalam sebuah buku kuno. Diduga, prasasti biasanya ditorehkan pada barang-barang pribadi dan memungkinkan seseorang untuk mengontrol kekuatan yang tidak dapat dipercaya. Keberuntungan benar-benar menguntungkan orang bodoh. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya saat dia menyerahkan cincin perunggu di tangannya ke si kecil berlemak. Ambillah. Jika kamu tidak mau menyerahkan cincin emas di tanganmu, begitu kamu sudah menggunakan tulisan pada cincin perunggu, kembalikan itu padaku. Lemak kecil itu mengulurkan tangan gemuknya untuk menerima cincin itu. Mata kecilnya menatap tajam sebelum dia berseru, Bos, saya hanya dengan santai membuat komentar. Apakah cincin Anda ini benar-benar memiliki tulisan di atasnya? Omong kosong. Duan Lingtian membuat suara haf rendah. Tulisan pada cincin ini bertuliskan menggunakan bahan yang telah dibelinya beberapa hari yang lalu. Dia awalnya berniat menyimpannya kalau-kalau dia perlu menggunakannya melawan manajer keluarga Fang. Tapi siapa yang bisa tahu bahwa Fang Qiang akan menerobos pada titik kritis ini? Jenis Prasasti ini hanya efektif terhadap seniman bela diri tempering tubuh, itu tidak berguna melawan seniman bela diri core formation. Oleh karena itu, ia memanfaatkan kesempatan itu dan memberikannya kepada yang sedikit berlemak. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan membutuhkan kekuatan Prasasti untuk mengalahkan seorang seniman bela diri tempering tubuh. Bos, kamu bahkan berkenalan dengan Master Prasasti. Mata kecil gemuk itu mulai memelototi dengan cara yang seolah-olah dia tidak akan pernah puas sampai dia tahu segalanya. Cukup, cepat dan enyahlah. Ingat apa yang aku katakan, jika kamu berani menyebarkan berita bahwa Fang Qiang telah menerobos, terutama jika itu menyebar ke ibuku. Aku akan meremasmu menjadi bola dan menendangmu berkeliling. Duan Lintian berjalan ke halaman setelah menatap sedikit lemak. Namun, si kecil berlemak mengikutinya ke halaman. Bos, bos. Duan Lintian mengerutkan kening. Apa sekarang? Lemak kecil itu tersenyum malu. Bos, bagaimana kamu mengaktifkan Prasasti di cincin ini? Apakah kamu tidak membaca buku kuno tentang Prasasti? Apa? Kamu perlu aku mengajarimu hal yang begitu sederhana. Duan Lintian dengan marah memberikan tatapan menghina pada si kecil berlemak, lalu dia mengajarinya cara mengaktifkan Prasasti sebelum mengusirnya keluar. Setelah sedikit lemak pergi, ekspresi Duan Lintian berubah suram. Funky yang menerobos ke tahap formasi inti tidak diragukan lagi berita buruk baginya. Teknik Prasasti mungkin ajaib, tetapi juga ada batasnya. Prasasti yang Duan Lintian mampu tuliskan pada saat itu hanya efektif terhadap seniman bela diri yang belum mengembangkan energi asal mereka. Prasasti yang dapat memengaruhi seniman bela diri formasi inti memerlukan kombinasi origin energy dengan material agar dapat diukir dengan sukses. Dia berpikir untuk meminta bantuan ibunya, tetapi menulis adalah seni yang luas dan mendalam. Seseorang yang tidak memiliki sedikitpun pengetahuan tentang Prasasti akan memerlukan penelitian pahit selama bertahun-tahun tentang dao Prasasti sebelum dapat berhasil menulis Prasasti pertama mereka. Satu-satunya alasan dia bisa menulis Prasasti dengan mudah adalah berkat kenangan Kaisar bela diri kelahiran kembali yang dia miliki. Ketika dia menulis sebuah Prasasti, seolah-olah kelahiran Marsial Kaisar melakukannya, jadi dia tidak merasakan tekanan. Sepertinya jika aku ingin membunuh Fang Qiang, aku tidak bisa mengandalkan kekuatan eksternal, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Mata Duan Lintian menyala ketika dia kembali ke halaman. Mungkin teknik gerakan ular roh akan menjadi titik balik baginya. Dia tidak membiarkan Lisuan menyebarkan berita bahwa Fang Qiang telah menerobos ke tahap formasi inti, karena dia tidak ingin ibunya tahu. Dia tahu bahwa saat ibunya tahu tentang Fang Qiang menerobos, dalam sejuta tahun tidak pernah dia mengizinkannya untuk mengunjungi keluarga Fang setengah bulan dari sekarang. Sedangkan keluarga Fang menyembunyikan berita ini karena mereka khawatir dia tidak akan berani mengunjungi mereka begitu dia mendengarnya. Keluarga Fang jelas mencoba menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkannya. Keluarga Fang, kamu benar-benar memandang rendah aku. Mata Duan Lintian menyala dengan cahaya dingin. Di aula latihan seni bela diri keluarga Li, Lisuan yang kecil dan gemuk memiliki kedua tangannya di sakunya. Dia berdiri di sana mengudara. Lingkungannya dipenuhi dengan murid keluarga Li. Masing-masing dari mereka menatap Lisuan sambil menunjuk padanya dan berdiskusi. Apakah dia tinggi? Dia benar-benar berani menantang Li Ming. Apakah dia merasa keadaan menyedihkan yang ditinggalkan Li Ming padanya terakhir kali tidak cukup? Aku tidak tahu. Mungkin karena dia tertutupi kulit dan daging yang tebal, dia tidak bisa merasakan sakit. Vifelder tampan dan tidak terkendali dengan penampilan yang mengesankan. Tetapi selain alis Lisuan, tidak ada satupun bagian dirinya yang mirip dengan Vifelder. Bahkan jika dia memiliki penampilan yang mirip, itu dihalangi oleh lemaknya. Banyak diskusi dipenuhi dengan ejekan. Mereka merasa seperti Lisuan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Babi gemuk, aku dengar kamu ingin menantangku. Setelah waktu yang singkat, seorang pemuda berjalan dari jauh dan berhenti di depan Lisuan. Wajahnya menunjukkan ekspresi mengejek saat melihat Lisuan. Dia memandang rendah dirinya. Dia adalah Li Ming, putra penatua kedua keluarga Li. Li Ming, mari kita selesaikan skor di antara kita hari ini. Lemak kecil itu berteriak keras, lalu semua lemak di sekujur tubuhnya bergetar saat dia terbang keluar seperti bola. Tinju gemuknya meledak ke arah Li Ming. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Li Ming tersenyum jijik. Dia bahkan tidak repot-repot bergerak, tinjunya muncul untuk mencegat lemak kecil itu. Sejauh yang dia khawatirkan, selama tinjunya memukul sedikit lemak, maka sedikit lemak itu akan hancur berguling seperti bola. Para murid keluarga Li di sekitarnya memiliki pikiran yang persis sama. Menurut mereka, Lisuan jauh dari cocok untuk Li Ming. Ping. Tinju mereka bertabrakan. Tetapi pada saat tabrakan, mata si gemuk kecil menyipit menjadi celah. Dia langsung mengaktifkan tulisan pada cincin di jari kelingkingnya. His. Segera, Li Ming merasa seperti disambar petir. Seluruh tubuhnya merasa tidak berdaya. Selain itu, dia merasakan sakit yang menyakitkan karena disambar petir dan api di seluruh tubuhnya. Perasaan ini sangat akrab baginya, itu persis hal yang sama yang selalu dia rasakan setelah mengkonsumsi Thunder Flame Pil. Sebelum dia bahkan bisa mulai bertanya-tanya mengapa gejala konsumsi pil api guntur akan muncul pada saat ini, Li Ming yang tidak berdaya diledakkan ke belakang oleh pukulan Lisuan. Selanjutnya, Lisuan menindak lanjuti dengan serangan tinju lain, memukul sisi wajah Li Ming dan menjatuhkannya. Mengikuti itu adalah badai serangan. Penganiayaan yang sepenuhnya berat sebelah. Apakah kamu bercanda? Mulut murid keluarga Lis sekitarnya terbuka lebar. Beberapa bahkan dengan kejam mencubit paham mereka, yang membuat mereka mengeluarkan tangisan yang melengking sebelum menyadari itu bukan mimpi. Mereka semua tercengang. Kapan Lisuan menjadi begitu tangguh? Bukankah Li Ming baru saja menembus ke tingkat ke-6 dari tahap tempering tubuh beberapa hari yang lalu? Berhenti? Hentikan. Ketika rasa sakit yang menyakitkan di tubuhnya akhirnya hilang, Li Ming ingin membalas, tetapi dia merasakan sakit pada ototnya setiap kali dia mencoba sedikit mengerahkan kekuatan. Dia jelas terluka parah oleh Lisuan. Terpaksa oleh keadaan, dia buru-buru mulai memohon belas kasihan. Apakah kamu akan terus memanggilku babi gemuk sialan? Lisuan tanpa ampun, bahkan ketika lawannya jatuh, dia menginjak pahal Li Ming, menyebabkan Li Ming menjerit kesakitan sebelum meletakkan tangannya di pinggul dan mulutnya. Aku tidak akan, aku tidak akan. Li Ming berkata, dengan nada yang sedikit histeris. Lain kali kamu melihatku, panggil aku Brother Fatih. Apakah kamu mengerti? Lemak kecil itu memberinya tatapan tajam dan jahat sebelum mengancamnya. Ya, kakak Fatih, kakak Fatih. Li Ming buru-buru berkata, takut jika dia terlalu lambat, tinju si kecil gemuk sekali lagi akan turun ke atasnya. Seorang pria bijak tidak berkelahi saat ada kemungkinan melawannya. Karena seluruh tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka dan dia tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Lisuan, dia memilih untuk bertahan. Sejauh yang dia khawatirkan, begitu dia pulih, dia akan bisa menghilangkan rasa malu yang dia alami hari ini. Tentu saja, dia bingung dalam hatinya mengapa gejala sifat obat Thunderflame pil mulai menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia bertabrakan dengan Lisuan. Mungkinkah itu efek samping dari konsumsi pil Thunderflame? Aku tidak pernah memperhatikan bahwa kamu adalah orang yang sangat hina. Hanya taat setelah dipukuli. Setelah membuat suara Huff, Lisuan meninggalkan Li Ming dan meninggalkan aula praktek seni bela diri di bawah tatapan tidak percaya. Setelah mengajar Li Ming pelajaran, suasana hati Lisuan gembira. Atasan Thunderflame inscription memberi saya benar-benar hebat. Saya yakin Li Ming masih bertanya-tanya mengapa tubuhnya tiba-tiba dipengaruhi oleh gejala sifat obat Thunderflame pil yang mulai berlaku. Saya yakin dia pikir itu adalah efek samping dari pil Flame Thunder, haha. Di halaman, seorang gadis muda ramping, anggun, dan cantik dengan pedang fleksibel meteorit valet di tangannya tanpa henti menggambar dan menyarungkan pedangnya. Dia membudidayakan seni menggambar pedang. Di sampingnya adalah seorang pemuda tampan dengan fitur halus. Dia dengan sabar menjelaskan padanya detail menit dari SWOT Drawing Arts dan menjawab semua pertanyaannya seperti seorang guru yang tak kenal lelah. Bos, bos. Tiba-tiba, suara seseorang memanggil keluar dari halaman, menyebabkan pemuda itu mengerutkan kening. Lemak sialan ini sungguh merepotkan. K.R. Aku akan keluar sebentar. Berkultivasi sendiri untuk sementara waktu. Ya, Tuan Muda. Gadis muda itu dengan patuh mengangguk. Pemuda itu berjalan keluar dari halaman dengan langkah besar. Ketika dia melihat lemak kecil yang sedang berjalan, dia mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana sekarang? Lemak kecil itu tertawa licik, lalu ia melepaskan cincin perunggu itu dari kelingkingnya dan juga cincin emas di ibu jarinya sebelum menyerahkan keduanya pada pemuda itu. Bos, cincinmu. Pemuda itu tidak bergerak untuk menerima cincin itu melainkan melihat cincin emas di tangan si gemuk. Apa artinya ini? Lemak itu tersenyum malu. Bos, aku secara brutal memukul Li Ming hari ini. Aku yakin dia akan membalas denganku begitu dia sudah pulih. Jadi aku. Aku ingin memintamu untuk meminta master prasasti itu untuk menuliskan prasasti api-api untukku. Bab 27. Menatap sedikit lemak, Duan Lingtian dengan marah berkata, Sialan, apakah Anda pikir prasasti tidak berharga, dan bahwa Anda bisa mendapatkannya kapanpun Anda mau? Saya bahkan belum meminta kompensasi kepada Anda. Apakah Anda tahu itu hanya inskripsi guntur api ini berharga 30 perak? Teknik prasasti adalah seni yang membakar uang. Prasasti seperti prasasti api guntur masih dianggap prasasti tingkat rendah. Prasasti yang kelasnya sedikit lebih tinggi akan dengan mudah berharga ribuan, 10 ribu, atau bahkan lebih perak. Duan Lingtian awalnya mengharapkan sedikit lemak untuk mundur setelah dia mendengar biaya. Lagi pula, bahkan ayah si gemuk kecil, penatua kelima liting, hanya menerima bahkan tidak 20 koin perak sebulan, jadi tidak mungkin membiarkannya menuangkan uang sia-sia seperti ini. Tanpa diduga, setelah mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian, lemak kecil itu tiba-tiba mulai tertawa. Dia memasukkan tangannya ke sakunya dan menarik setumpuk uang perak. Masing-masing dari uang kertas itu dari 100 denominasi perak. Dia menyerahkan mereka ke Duan Lingtian. Bos, bukankah itu hanya perak? Apapun yang bisa diselesaikan dengan perak sama sekali bukan masalah. Seharusnya ada sekitar 7 atau 100 perak di sini, ambil semuanya dan dapatkan master prasasti untuk membuatkanku beberapa prasasti. Duan Lingtian menjadi bisu. Dia benar-benar yakin bahwa tagihan perak di tangan si gemuk kecil itu bukan dari tetua kelima liting. Liting mendapatkan 500 perak di hari lain dengan bertaruh padanya. Tetapi bahkan kemudian, seluruh kekayaan bersih liting tidak lebih dari 1.500-100 perak. Kalau tidak, selama waktu itu ketika dia bertarung dengan Li Jie, liting akan bisa menggunakan 500 lebih perak untuk bertaruh dengan Likun. Duan Lingtian menerima tagihan perak dari lemak dan dengan cepat menimbang mereka sebelum bertanya, Li Suan, dari mana Anda mendapatkan semua uang ini? Lemak kecil itu tersenyum lebar dan mata kecilnya menyipit. Kakekku memberikannya kepadaku sebelum aku kembali ke tanah keluarga Li. Bos, tolong jangan beritahu ayahku, kalau tidak aku bahkan tidak akan bisa menjaga keseimbangan uangku. Selain tagihan perak ini, kamu masih punya lebih banyak. Duan Lingtian tercengang dan matanya mulai bersinar. Dia tidak berharap sedikit lemak akan menjadi syarat ini. Hei hei, aku masih punya. Lemak kecil itu menunjukkan ekspresi riang di wajahnya. Kakekku memberitahuku bahwa aku bisa mengiriminya surat kapanpun aku sudah menggunakan semua perak ini dan dia akan mengirimiku lebih banyak. Sudut mulut Duan Lingtian berkedut. Tampaknya kakek si gemuk kecil itu bukan orang biasa, meskipun dia belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dalam ingatan masa lalu Duan Lingtian, dia hanya tahu bahwa ibu si gemuk kecil meninggal karena penyakit sekitar 7 atau 8 tahun lalu. Setelah itu, si kecil berlemak pergi bersama kakeknya. Dengan koin perak, apapun bisa dibicarakan. Mata Duan Lingtian menyipit dan dia mulai menepuk-nepuk sedikit lemak di bahu. Bagaimana dengan ini, aku akan menuliskan bahan-bahan yang diperlukan untuk inskripsi api-api dan kamu pergi membelinya sendiri. Kami akan mempertimbangkan uang di sini sebagai kompensasi saya. Mulai sekarang, aku akan menuliskan sebanyak inskripsi api-api seperti yang anda dapat memasok bahan untuk. Apa kata anda? Bos, kamu mengatakan bahwa kamu akan menuliskannya untukku. Jangan bilang prasasti guntur api dituliskan olehmu. Lemak kecil itu tercengang ketika dia mengerti arti dibalik apa yang dikatakan Duan Lingtian. Ada apa dengan semua omong kosong itu? Selama prasasti itu bagus, mengapa kamu peduli siapa yang menuliskannya? Duan Lingtian dengan santai menyimpan uang perak di sakunya, berbalik, dan kembali ke halaman untuk menuliskan bahan-bahan yang diperlukan untuk inskripsi api guntur. Lihatlah bahan-bahan yang tertulis di daftar ini. Setiap set dapat digunakan untuk menuliskan satu prasasti guntur api. Benar, kamu harus menyiapkan beberapa aksesoris, dan setiap aksesori hanya dapat berisi satu prasasti. Duan Lingtian berkata sambil menyerahkan daftar itu pada si kecil berlemak. Baik, lemak kecil itu mengambil daftar itu seolah-olah itu adalah harta yang berharga, lalu dia menatap Duan Lingtian dengan penuh semangat, ragu-ragu untuk berbicara apa yang ada dalam pikirannya. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, maka katakan dan enyahlah. Duan Lingtian berkata dengan marah. Selama beberapa bulan terakhir, dia benar-benar terganggu oleh lemak kecil itu. Bos, aku, bisakah aku belajar teknik prasasti darimu? Wajah gemuk sedikit gemuk itu bergetar dengan ekspresi penuh antisipasi. Melihat Duan Lingtian mengerutkan kening, si kecil berlemak buru-buru menambahkan, Bos, saya bisa membayar anda biaya sekolah, saya tidak akan belajar secara gratis. Biaya pendidikan Kerutan Duan Lingtian meredah dan matanya bersinar cerah. Yang paling tidak ia miliki adalah uang. Meskipun dia memiliki 30 ribu perak bersamanya, dia tahu bahwa saat dia melangkah ke tahap formasi inti, itu tidak akan terlalu lama sebelum semua akan habis. Jumlah perak tidak akan cukup baginya, terutama karena ia mampu dalam banyak profesi. Dia memiliki penyulingan obat-obatan, kerajinan senjata, serta prasasti. Oke, karena kamu sangat tulus, meskipun itu sulit, aku masih akan menghabiskan waktu setengah jam untuk mengajarimu. Berapa banyak yang bisa kamu pelajari akan sepenuhnya terserah kamu. Hanya orang idiot yang tidak mau mengambil uang yang ada di atas meja. Duan Lingtian menepuk-nepuk lemak kecil di bahunya lagi dan berkata, Untuk menghormati penatua kelima, aku hanya akan meminta seribu koin perak sebulan. Ada masalah dengan itu. Setelah mendengar apa yang dia katakan, lemak kecil itu tercengang. Memperhatikan ekspresi si gemuk kecil itu, Duan Lingtian berpikir bahwa dia merasa itu terlalu mahal, jadi dia dengan malu batuk ketika dia perlahan berkata, Jika kamu pikir itu terlalu mahal, kita masih bisa bernegosiasi. Sedikit. Murah sekali, bos, terima kasih. Lemak kecil itu dengan bersemangat menginterupsi Duan Lingtian. Ini menyebabkan Duan Lingtian, yang diam, merasa menyesal pada saat yang sama. Apakah dia benar-benar menetapkan harga terlalu rendah? Melihat lemak kecil memegang daftar di tangannya dan berjalan keluar, Duan Lingtian menghentikannya dan berkata, Dengan ekspresi berat, Tidak peduli apa, jangan pernah biarkan orang tahu fakta bahwa saya tahu teknik tulisan, atau Anda bisa melupakan tentang belajar dari saya. Jangan khawatir, bos, aku tidak akan memberitahu siapapun bahkan jika mereka memukuliku sampai mati. Lemak kecil itu berjanji dengan tulus, dengan gembira berjalan keluar. Membayangkan bagaimana Liming akan terus digagalkan olehnya di masa depan, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan sukacita. Dia memutuskan bahwa dia setidaknya akan mendapatkan 10 hingga 20 inskripsi Thunder Flame untuk disimpan sebagai cadangan. Aku, Li Suan, memiliki pandangan ke depan yang bagus. Mengambil orang yang tangguh seperti bosku, belum lagi surga yang menentang kekuatan, dia bahkan tahu teknik menulis. Aku mendapat banyak waktu. Si gemuk kecil bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah sambil dengan bersemangat berjalan pulang untuk mendapatkan uangnya. Dia sudah memberikan semua uang yang dimilikinya untuk Duan Lingtian. Setelah sedikit lemak pergi, Duan Lingtian kembali ke halaman dan terus berdiri di belakang K.R. Tubuh mereka saling berdekatan saat dia membimbingnya dalam Sword Drawing Arts. Setelah dua bulan berkultivasi, K.R. hampir memahami intisari seni menggambar pedang. Dia hanya kurang sedikit latihan. Mencium aroma lembut yang keluar dari rambut gadis muda itu dan merasakan kehangatan tubuhnya, tatapan Duan Lingtian menjadi sedikit linglung. Dia menarik nafas dalam-dalam untuk kesenangan. Apa yang kamu berdua lakukan? Suara yang memiliki tawa di dalamnya diikuti oleh suara langkah kaki tiba-tiba datang dari belakang mereka. Ketika dia mendengar suara itu, Duan Lingtian dengan malu mengambil langkah mundur, menjauhkan diri dari gadis muda itu. Gadis muda itu memasang ekspresi malu. Wajahnya begitu merah sehingga sepertinya darah akan menetes kapan saja. Nyonya. Tepatnya, Lirou yang baru saja kembali dari pasar. K.R. berhenti berkultivasi sebentar dan bantu aku. Aku membeli banyak barang hari ini untuk menyehatkan kalian berdua. Lirou mengguncang keranjang sayur di tangannya saat dia tersenyum. Iyan nih. Gadis muda itu buru-buru menyingkirkan pedangnya. Bu, apakah kamu membutuhkan bantuan saya? Duan Lingtian bertanya dengan senyum di wajahnya. Pergi, pergi dan berkultivasi dengan benar. Meskipun Anda telah menembus ke tingkat ketujuh dari tahap tempering tubuh, Fang Kian adalah seniman bela diri tempering tubuh tingkat sembilan, jika ia entah bagaimana memiliki keberuntungan di sisinya dan menghindari sword drawing arts Anda, maka Anda akan selesai. Lirou memberi Duan Lingtian pandangan menghina, benar-benar mengabaikannya. Tuan muda, Anda menembus ke tingkat ketujuh dari tahap tempering tubuh. Gadis muda itu memandang Duan Lingtian dengan ekspresi terkejut. Duan Lingtian tertawa keras. K.R. ku sudah berada di tingkat ke-6 dari tahap tempering tubuh. Jika aku tidak menerobos, maka aku akan kehilangan muka. Tatapan gadis muda itu redup ketika dia perlahan berkata, Tuan muda, saya akan mencoba berkultivasi lebih lambat. Lirou tersenyum. K.R., abaikan dia, hanya bekerja keras dan berkultivasi. Kita wanita harus lebih kuat dari pria sehingga kita bisa menekan mereka. Jika kamu tidak ingin diintimidasi olehnya di masa depan, maka kamu harus bergegas dan melampaui dia. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lirou, gadis muda itu memerah. Dia mengambil keranjang sayur dari tangan Lirou sebelum berlari ke dapur, meninggalkan ibu dan putranya untuk melihat sosoknya yang malu. Nak, jangan malas. Lirou menatap Duan Lingtian sebelum mengikuti K.R. ke dapur. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, melanjutkan kultivasinya. Tubuhnya yang fleksibel tampak seperti telah berubah menjadi ular roh saat ia melintas dengan cepat melintasi halaman. Secepat angin dan kilat, kecepatannya tumbuh lebih cepat saat ini. Bakat alami yang diungkapkan K.R. dalam dua bulan terakhir membuat kagum Duan Lingtian. Sama seperti dia, keadaan kultivasi K.R. melebihi para murid keluar gali. Tetapi K.R. ternyata seorang gadis, memiliki tingkat bakat alami ini memang langka. Menurut ibunya, bakat alami K.R. bahkan melebihi miliknya. Namun demikian, K.R. memiliki bakat alami yang bagus dan kecepatan kultivasi yang cepat membuat Duan Lingtian bahagia. Setidaknya ketika dia meninggalkan Fresh Breeze Town untuk berkeliaran di dunia, dia bisa membawa K.R. Jika dia tidak memiliki K.R. di sisinya, dia akan merasa tidak terbiasa. Setelah beberapa saat, kedua wanita cantik itu selesai memasak pesta mewah dengan aroma yang kuat. Keluarga itu duduk untuk menikmati hidangan bersama. Saat mereka menaruh makanan di piring masing-masing, suasana dipenuhi dengan kebahagiaan dan kehangatan. Pada saat yang sama, di halaman penatua kedua Li Seng. Li Seng berdiri di pintu dan memandangi putranya, Li Ming, yang sedang berbaring di atas ranjang. Ekspresinya dipenuhi dengan kekecewaan. Lihatlah dirimu. Jika Duan Lingtian yang melakukan ini padamu, aku tidak akan mengatakan sepatah katapun. Tapi kamu benar-benar dipukuli hingga keadaan yang menyedihkan ini oleh Li Suan. Apakah kamu tidak merasa malu? Aku tahu aku melakukan. Ayah, aku sudah memberitahumu delapan ratus kali, itu adalah efek samping dari pil api guntur yang tiba-tiba memengaruhi aku, atau aku akan memukul Li Suan sampai dia tidak dikenali. Li Ming duduk di tempat tidur dengan kepala bersandar di dinding. Dia memiliki ekspresi ketidakberdayaan dan dia tidak dapat membela dirinya sendiri. Lihat dirimu, masih mencari-cari alasan. Kakakmu juga menghonsumsi pil Thunder Flame, mengapa aku tidak melihatnya terpengaruh oleh efek samping. Li Seng menggelengkan kepalanya. Dia jelas tidak percaya Li Ming. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya sekarang, pergilah berkultivasi dengan keras dan pukullah dia nanti. Berhentilah mencari alasan, itulah yang dilakukan pengecut. Li Seng berbalik dan pergi begitu dia selesai. Li Ming berbaring di sana di tempat tidur. Bahkan sedikit meregangkan tubuhnya membuatnya merasa sakit. Dia menggertakkan giginya saat dia dengan keras berkata, Sialan, begitu aku sudah pulih, aku akan memberimu pelajaran dengan benar. Aku tidak percaya keberuntunganmu akan selalu sebagus itu. Menurut Li Ming, Li Suan bisa mengalahkannya semua berkat keberuntungan. Jika bukan karena dia terkena efek samping tander flempil, tidak mungkin bagi Li Suan untuk mengalahkannya. Ketika dia ingat bagaimana ayah dan saudara lelakinya tidak mempercayainya, dia tidak bisa menahan tawa. Kenapa mereka tidak percaya padaku? Bukankah mereka bahkan memikirkannya, si gendut itu? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pasangan yang cocok untukku? Bab 28. Kamu yakin ingin aku menuliskan 20 inskripsi guntur api? Duan Lingtian mengerutkan kening ketika dia melihat tumpukan material yang telah disiapkan lemak kecil itu. Dia merasa itu terlalu berlebihan. Iya bos. Kepala si kecil gemuk mengangguk seperti cewek yang mematuk nasi, lalu bertanya, bos, apakah ada masalah? Tidak ada masalah. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Dia kemudian berkata, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa Anda tidak dapat menggunakan prasasti api guntur pada siapapun selain Liming, jika tidak maka tidak akan lama bagi semua orang untuk menyadari bahwa Anda menggunakan prasasti padanya. Jika Anda hanya gunakan pada Liming, bahkan jika itu terjadi berulang kali, dia tidak akan bisa menjelaskannya karena tidak ada yang akan percaya padanya. Iya, kamu benar. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Lemak kecil itu mengenai kepalanya, kemudian dengan menyesal dia berkata, aku bertaruh sekali aku menggunakan inskripsi api guntur pada Liming beberapa kali lebih banyak, dia tidak akan berani menyinggung perasaanku lagi. Bos, tidakkah bahan yang tersisa akan tersisa? Sia-sia. Duan Lingtian dengan acu ta'acu berkata, simpan bahan yang tersisa, Anda akan membutuhkannya. Prasasti pertama yang akan saya ajarkan adalah prasasti guntur api. Terima kasih, Bos, terima kasih banyak. Senyum lebar muncul di wajah si gemuk kecil itu. Tiba-tiba, dia melihat Duan Lingtian membuka tangannya ke arahnya. Merasa bingung, si gemuk bertanya, Bos, apa maksudmu dengan itu? Uang sekolah. Duan Lingtian menatap sedikit lemak sambil berkata dengan marah ini. Ya, ya, aku hampir lupa. Lemak kecil itu tertawa licik ketika dia merogos akunya, menarik setumpuk uang perak, dan menyerahkannya ke Duan Lingtian. Bos, aku sudah menyiapkannya sejak lama. Ini seribu perak, ini biaya kuliah untuk bulan berikutnya. Duan Lingtian mengulurkan tangannya dan mengambilnya, lalu dia mengangguk. Mulai besok, aku akan menemukanmu di tempatmu setelah makan siang. Selama setengah jam setiap hari, aku akan mengajarimu sebaik mungkin. Apa yang bisa kamu pelajari akan sepenuhnya terserah padamu. Terima kasih, Bos. Maka aku tidak akan mengganggumu lagi. Lemak kecil itu tersenyum lebar ketika dia berbalik dan dengan gembira pergi. Setelah dengan cepat menimbang ribuan uang perak di tangannya, sudut mulut Duan Lingtian meringkuk menjadi sedikit senyum. Setiap sen berharga, aku harus mengumpulkan sebanyak yang aku bisa, karena di masa depan, tidak peduli apakah itu penyulingan obat, kerajinan senjata, atau prasasti, mereka semua adalah lubang tanpa dasar. Mulai hari berikutnya, Duan Lingtian akan mendedikasikan setengah jam dari jadwalnya untuk pergi ke rumah lisuan setelah makan siang. Pada awalnya, penatua kelima liting merasa itu aneh. Tetapi setelah melihat putranya dan Duan Lingtian menjadi teman baik, dia senang hal itu terjadi. Meskipun, dalam beberapa hari terakhir, dia akan selalu mendengar suara aneh yang datang dari kamar putranya. Tepuk. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. Liting menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dari halaman. Di dalam ruangan, pemuda tampan dengan alis berbentuk pedang dan mata berbintang menamparkan sedikit lemak di kepalanya. Bagaimana kamu bisa sebodoh ini? Sudah kubilang valet gold sand dan scorching grass powder tidak bisa dicampur langsung, tapi kamu masih tidak ingat. Bos, jangan pukul aku lagi. Jika kamu melanjutkan, aku akan menjadi lebih bodoh. Lemak kecil itu mengusap kepalanya. Wajahnya memiliki ekspresi yang salah. Kenapa aku pernah setuju untuk mengajarimu teknik prasasti? Kamu bodoh. Aku memberitahumu sekarang, jika kamu tidak mencapai perbaikan di bulan ini. Tidak peduli berapa banyak perak yang kamu berikan padaku. Aku menang akan mengajarimu lagi bulan depan karena aku tidak ingin membuang waktuku. Pemuda itu memiliki ekspresi kecewa. Si kecil berlemak itu tersenyum getir. Bos, jangan khawatir, aku akan bekerja keras dan tidak mengecewakanmu. Kuharap kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan. Setengah jam sudah habis, jadi sudah waktunya aku pergi. Aku akan kembali besok. Kuharap kamu bisa sedikit membaik. Dengan cemberut, pemuda itu keluar dari kamar dan pergi. Setengah bulan kemudian, Fajar, Allah seni bela diri keluarga Li penuh dengan kebisingan dan kegembiraan. Murid-murid keluarga Li yang berkumpul semuanya adalah remaja dan remaja putri. Diskusi mereka berkisar seputar putra Bung Su Penatua II, Li Ming, dan putra Penatua V, Li Suan. Kali ini Li Ming mengambil inisiatif untuk menantang Li Suan. Sepertinya dia sudah selesai pulih. Li Ming berkata bahwa dia hanya kalah dari Li Suan karena dia sakit. Aku ingin tahu apakah itu benar. Jika dia kalah dari Li Suan lagi, maka itu pasti bohong. Ya, aku juga berpikir begitu. Dia tidak bisa selalu sakit secara kebetulan, kan? Li Ming telah lama tiba dan berdiri di tengah aula praktek seni bela diri. Ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya, wajahnya menjadi lebih buruk saat itu. Ayahnya tidak mengizinkan dia untuk menyebarkan masalah tentang Thunder Flame Peel, jadi dia hanya bisa menggunakan alasan sakit. Tetapi dia tidak berharap bahwa begitu banyak orang akan meragukannya. Apakah mereka benar-benar berpikir dia bukan pasangan yang cocok untuk Li Suan? Li Suan, kali ini aku akan membuatmu berbaring di tempat tidur selama setengah bulan juga. Li Ming berkata dengan marah sambil menggertakkan giginya. Li Suan telah tiba. Tiba-tiba, para pemuda dan gadis muda yang mengelilingi aula praktek seni bela diri semua berbalik untuk melihat kekejauhan. Di kejauhan, pasangan yang sempurna berjalan di depan, sementara sedikit lemak yang buruk mengikuti di belakang mereka seperti pesuru kecil. Si bocah kecil itu persis adalah protagonis utama hari ini, Li Suan. Saya mendengar Li Suan mengakui Duan Ling Tian sebagai bosnya. Mengakui seorang murid dengan nama keluarga lain sebagai bosnya, memalukan bagi keluarga Li. Jadi bagaimana jika dia murid dengan nama keluarga lain? Jika kamu punya nyali, ulangi apa yang baru saja kamu katakan dengan keras. Apakah kamu berani? Kamu tidak berani, kan? Jika kamu tidak berani, maka jangan bicara, besar. Itu benar. Meskipun Duan Ling Tian adalah murid dengan nama keluarga lain, dia membawa kehormatan bagi keluarga Li kami. Keluarga Fang berkali-kali berada dalam situasi yang memalukan olehnya. Periode tiga bulan akan tiba besok. Aku ingin tahu apakah Duan Ling Tian akan benar-benar berkunjung ke keluarga Fang. Saat Duan Ling Tian memegang tangan ke air, dia bisa mendengar diskusi tentangnya dari jauh. Menjelang semua ini, dia hanya menertawakannya. Dia kemudian melihat sedikit lemak di belakangnya. Jangan melukainya terlalu parah hari ini. Biarkan dia menarik setelah dia mengerti bahwa dia tidak akan menang, atau penatua kedua akan berdebat dengan ayahmu meskipun dia sangat murah hati. Jangan menyulitkan ayahmu, lakukan kamu mengerti. Lemak kecil itu dengan cepat mengangguk. Di dunia ini, orang yang paling ia kagumi adalah Duan Ling Tian. Dan, ketika mereka melihat mereka bertiga-tiba, para murid keluarga Li membuka jalan. Duan Ling Tian memegang tangan ke air saat mereka berdiri di depan. Lemak kecil, di sisi lain, berjalan keluar dan memasuki arena. Dia menyeringai lebar saat dia melihat ke arah Li Ming. Li Ming, apakah kamu sudah pulih dengan baik? Kamu pulih begitu cepat? Li Suan, hari ini aku akan menghapus rasa malu yang kamu berikan padaku setengah bulan yang lalu. Wajah Li Ming merah cerah. Kemarahan yang telah dia tahan selama setengah bulan akhirnya meledak. Jangan khawatir, bos saya mengatakan kepada saya untuk tidak melukai Anda begitu parah kali ini. Li Suan tertawa licik. Ekspresinya tampak menjengkelkan dan sangat tercelah. Kau mencari mati. Tatapan Li Ming berubah dingin, kakinya, yang sudah mengumpulkan energi untuk beberapa waktu, bergetar, dan dia terbang seperti harimau ganas ke arah Li Suan. Keterampilan bela diri peringkat kuning kelas menengah First Tigerfish dieksekusi, peledakan terhadap Li Suan. First Tigerfish. Setelah melihat adegan ini, mata Duan Ling Tian menyipit. Dia ingat bahwa putra bungsu dari Seven Elder, Li Xin, juga menggunakan First Tigerfish. Namun, First Tigerfish Li Xin lebih rendah dari Li Ming, mereka berada pada level yang sangat berbeda. Inilah perbedaan antara tahap awal dan penguasaan. Keterampilan bela diri hanya mampu mengerahkan kekuatan sejati mereka ketika diolah untuk penguasaan. Li Suan bergerak, langsung bergerak untuk mencegat serangan itu. Dia bahkan tidak menggunakan seni bela diri, dia hanya dengan santai mengepalkan tinjunya ke arah tinju Li Ming. Dalam sekejap, sudut mulutnya melengkung menjadi senyum jahat dan dia mengaktifkan inskripsi api guntur. Secara instan, adegan dari setengah bulan lalu muncul sekali lagi. Seluruh tubuh Li Ming membeku seolah disambar petir. Kekuatan di tinjunya menghilang, hanya meninggalkan sedikit kelembaman. Dia benar-benar tidak dapat menghentikan Li Suan. Ping! Tinju Li Suan menyerang dan memukul Li Ming, membuatnya dalam kondisi yang menyakitkan sehingga ia mulai berkeringat deras. Sejumlah kepalan tangan dan tendangan mengikuti itu. Ola latihan seni bela diri keluarga Li Suanye senyap. Untuk orang-orang yang melihat pertarungan mereka setengah bulan yang lalu, adegan ini sangat mirip. Setengah bulan yang lalu, Li Ming dipukuli oleh Li Suan dengan cara yang sama. Tidak, tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah Li Suan berhenti, Li Ming memperhatikan bahwa rasa sakit yang menyakitkan dari guntur dan nyala api yang menyerang tubuhnya telah menghilang. Dia tampak linglung, tidak bisa percaya bahwa apa yang terjadi itu nyata. Jika setengah bulan yang lalu keberuntungan Li Suan baik, mungkinkah keberuntungannya baik lagi kali ini? Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Jangan menyinggung aku lagi mulai sekarang, atau aku tidak keberatan membuatmu berbaring di tempat tidur selama setengah bulan lagi. Wajah gemuk Li Suan bergetar saat dia membual. Di bawah tatapan hormat orang-orang di sekitarnya, ia kembali ke sisi Duan Ling Tian. Li Suan memiliki senyum tersanjung di wajahnya, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Bos, aku mendengarkanmu dan menunjukkan belas kasihan. Kali ini dia akan terbaring di ranjang paling lama beberapa hari. Duan Ling Tian menganggup dengan acuh tak acuh. Kakak Ipar, aku tangguhkan. Li Suan memandang ke arah KR saat dia tersenyum licik. Mendengar bagaimana Li Suan memanggilnya, wajah KR langsung memerah. Berhentilah berpuas diri. Dengan bantuan Thunder Flame Peel dan Seven Triasures Body Tempering Liquid, kamu hanya berada di tingkat kelima dari tahap bodi tempering sekarang. Jangan merasa malu. Duan Ling Tian menatap Li Suan dengan pandangan menghina. Karena ia dipaksa untuk secara diam-diam menyetujui Li Suan sebagai anteknya, ia menambahkan material ke dalam enam Triasures Body Tempering Liquid, mengubahnya menjadi Seven Triasures Body Tempering Liquid. Tentu saja, ini adalah rahasia antara dia dan Li Suan, bahkan penatua kelima Li Ting tidak tahu. Baru saat itulah Li Suan mengetahui bahwa enam harta karun tempering liquid sebenarnya dibuat oleh bosnya, dan ini membuatnya mulai mengagumi Duan Ling Tian dari lubuk hatinya. Li Suan dengan malu-malu menggaruk bagian belakang kepalanya sambil tertawa getir. Bos, apakah kamu pikir semua orang tidak normal seperti kamu dan kakak ipar? Kemarin, budidaya KR mengikuti di belakang Duan Ling Tian, dia melangkah ke tingkat ketujuh dari tahap tempering tubuh, menyebabkan Li Suan menjadi terdiam. Dia tidak punya pilihan selain mengagumi mereka. Enyahlah, kamu yang abnormal. Duan Ling Tian menatap sedikit lemak. Sambil memegang tangan KR, dia berbalik dan berjalan pergi. Saat kerumunan secara otomatis membuka jalan bagi mereka, semua tatapan yang berkumpul padanya dipenuhi dengan rasa hormat. Duan Ling Tian empat bulan lalu dianggap seseorang yang dipandang remeh oleh semua orang. Tapi sekarang, tanpa sadar, Duan Ling Tian telah menjadi seseorang yang mereka hanya bisa melihat ke atas. Beberapa dari mereka bahkan menyesal tidak berhubungan baik dengannya ketika dia masih lemah. Jika mereka punya, mereka akan bisa mengikutinya seperti Li Suan. Betapa bergensi. Bos, tunggu aku. Menyeret sepanjang tubuhnya yang berlemak, Li Suan mengikuti dengan riang. Ketika bayangan sosok mereka menghilang dari pandangan semua orang, hanya saat itulah semua orang melihat ke arah orang yang berbaring di tengah arena. Li Ming, yang memiliki ekspresi terpana, menatap ke arah langit. Kerumunan mulai mengejeknya. Apakah Li Ming akan mengatakan dia kehilangan lagi karena dia sakit lagi? Menurutku, ketika dia mengatakan dia sakit bulan lalu, itu benar-benar alasan. Lihat sekarang, dia mempermalukan dirinya sendiri. Memalukan. Sudut-sudut mulut Li Ming mengeluarkan tawa yang tak berdaya dan pahit ketika dia mendengar ejekan yang datang dari para murid keluarga Li di sekitarnya. Dia tidak bisa mengerti mengapa hal aneh seperti itu terjadi padanya. Bab 29 Bos, besok adalah hari kamu mengatakan kamu akan mengunjungi keluarga Fang. Apakah kamu benar-benar pergi? Dalam perjalanan kembali dari aula praktek seni bela diri, si kecil berlemak memiliki ekspresi serius ketika dia melihat ke arah pemuda di sampingnya. Pemuda itu tersenyum acuh tak acuh. Tentu saja aku akan pergi. Selama lebih dari 20 tahun dalam kehidupan masa lalunya, ia selalu menepati janjinya, dia tidak pernah memiliki kebiasaan mengambil kembali apa yang dia katakan. Ini adalah salah satu aturannya ketika dia berurusan dengan urusannya. Jika dia mengubahnya, maka dia tidak akan menjadi lingtian yang namanya pernah mengguncang planet bumi dan berbagai negara. Lemak kecil itu terdiam sebentar. Setelah beberapa saat singkat ia bertanya, Bos, apakah Anda percaya diri? Pemuda itu mengangkat bahu. Ujung-ujung mulutnya berisi senyuman ketika dia menjawab, Apakah Anda menginginkan kebenaran atau kebohongan? Tentu saja aku menginginkan kebenaran. Lemak kecil itu berkata dengan serius. Aku tidak 100% percaya diri. Upil pemuda itu berkedip ketika dia dengan ringan menggelengkan kepalanya. Bos, jika Anda tidak percaya diri, maka jangan pergi besok. Anda hanya 15 tahun, seumuran dengan putra Fang Qiang. Jika Anda mundur dari pertarungan dengan Fang Qiang, tidak ada yang akan benar-benar mencemoha Anda. Ekspresi khawatir muncul di wajah si kecil gemuk saat dia mengatakan ini dengan tulus. Li Suan. Pemuda itu tiba-tiba berkata. Iya bos. Si gemuk kecil buru-buru menjawab. Ingat ini, sebagai seorang pria, kamu harus bertanggung jawab. Setelah kamu berjanji sesuatu, tidak ada alasan bagimu untuk menghancurkannya. Jika aku tidak pergi, aku akan pergi melawan hatiku, dan aku mungkin berakhir terjebak di lubang ini selama sisa hidupku karena aku pengecut dan aku takut. Jadi, bahkan jika aku tidak memiliki kepercayaan 100%, aku masih akan pergi. Pemuda itu memiliki ekspresi serius saat dia perlahan mengatakan ini. Gadis muda di samping pemuda itu memiliki mata yang jernih seperti air saat dia memandangnya dengan perasaan sentimental. Dia memperhatikan bahwa pada saat ini, ada karisma yang tak terlukiskan yang berasal dari pemuda, itu menyentuh tali di bagian terdalam hatinya. Itu menyebabkan dia terperangkap dalam-dalam-dalam genggaman kepribadian karismatiknya dan dia tidak dapat melepaskan diri dari kurungan yang dikenakan padanya. Bos, aku tidak bisa mengalahkanmu dalam pertengkaran, semua yang kamu katakan selalu terdengar logis. Si kecil berlemak itu tersenyum pahit, tapi sekali ini saja, kamu harus mendengarkan aku, tolong jangan bertindak semena-mena. Bukannya kamu tidak tahu bahwa funky yang tidak ada di tubuh. Dari mana semua omong kosong ini berasal. Kamu harusnya mengurus dirimu sendiri, kamu tidak perlu repot dengan urusanku. Pemuda itu memotong lemaknya, alisnya yang berbentuk pedang sedikit berkedut saat dia sedikit melotot. Orang ini benar-benar hebat. Hanya sekarang lemak kecil menyadari bahwa gadis muda hadir. Dia malu-malu tersenyum padanya. Setelah mengusir lemak kecil itu, pemuda itu membawa gadis muda itu kembali ke halaman rumah mereka. Pada saat ini, wajah gadis muda yang tidak dewasa dan halus memiliki sedikit kekhawatiran. Tatapannya yang hangat dan lembut menimpa pemuda itu ketika dia bertanya, Tuan muda, apakah Anda benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri? Pemuda itu tersenyum ringan, menyentuh lembut pipi gadis muda itu, yang sehalus giyok. Gadis bodoh, aku hanya mengatakan bahwa aku tidak memiliki kepercayaan 100%. Jangan khawatir, tidak peduli apa, tidak ada yang akan terjadi padaku. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku masih akan keluar dalam keadaan utuh. Bagaimanapun juga, aku tidak mau meninggalkan K.R. Alis gadis muda berbentuk willow itu berkedut dan matanya yang jernih menunjukkan tanda-tanda merobek. Dia terbang ke pelukan pemuda dan dengan suara yang sedikit terdengar seperti dia menangis. Dia berkata, Tuan muda, jika sesuatu terjadi pada Anda. K.R. K.R. tidak akan hidup sendirian. Kata-kata gadis muda itu seperti palu berat yang menyentuh hati Duan Lingtian. Hatinya tidak bisa membantu tetapi menggigil ketakutan. Karena dia telah mengalami dua kali kehidupan, dia dapat mengatakan bahwa apa yang dikatakannya benar tanpa sedikitpun kepalsuan. Pada saat ini, Duan Lingtian yang berkemauan keras, yang akan berdarah tetapi tidak pernah menangis, sebenarnya tidak bisa menghentikan matanya dari menjadi sedikit basah. Ketika tangannya dengan erat memeluk gadis muda itu, dia dengan lembut berkata, Gadis bodoh, tidakkah kau percaya padaku? Gadis muda itu mengangguk seperti kecantikan yang menangis. K.R. takut. Takut bahwa Tuan Muda akan meninggalkan K.R. Jika Tuan Muda tidak ada di sini lagi, kehidupan K.R. tidak akan ada artinya. Sejak Duan Lingtian membawanya pulang dan merawatnya seperti keluarga, dia sudah membuat janji di dalam hatinya. Seumur hidup ini, dia hidup hanya untuk Tuan Muda. Bahkan jika Tuan Muda menikah dan menetap suatu hari dan memiliki istri dan anak-anaknya sendiri, dia masih akan diam-diam berada di sisi Tuan Muda, bersedia menjadi pelayan atau budak, melayani dia sampai dia tua. Sampai hari dia menghirup udara terakhirnya. Hidupnya akan untuk pria ini, dan dia akan hidup tanpa penyesalan. Baiklah, lihat dirimu. Kamu terlihat seperti panda kecil. Membantu gadis muda itu menghapus air matanya, Duan Lingtian tersenyum ringan ketika dia berkata, jika ibuku pulang dan melihatmu seperti ini, dia pasti akan berpikir aku menggertakmu. Bukannya seolah-olah kau tidak tahu itu dalam hatinya. Karena Anda menantunya yang akan segera menjadi menantu, Anda memiliki status yang lebih tinggi daripada saya, putranya. Tuan Muda, kamu begitu buruk, mengolok-olok ke air lagi. Gadis muda itu dengan malu-malu meninggalkan pelukan pemuda itu, berlari ke kamarnya, dan menutup pintu di belakangnya. Gadis itu merasa malu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu murid-muridnya menunjukkan ketaatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Untuk ke air, untuk ibunya, dan untuk dirinya sendiri, dia tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi pada dirinya sendiri. Fang Kiang, kamu pasti akan mati. Murid Duan Lingtian berkedip dengan cahaya dingin, memancarkan dingin yang tak berujung. Perkebunan keluarga Li, halaman kediaman penatua Li Ting. Li Ting memasuki rumahnya dengan ekspresi aneh. Ketika dia memperhatikan putranya, yang duduk di sana dengan linglung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda memarahinya. Bagaimana kamu melakukannya, nak? Li Ming sebenarnya jatuh dua kali oleh tanganmu. Dia sadar bahwa Li Ming terluka oleh putranya setengah bulan yang lalu, dan dia ingin tahu bagaimana hal itu terjadi. Ketika dia pergi untuk meminta maaf kepada penatua kedua, dia mendengar Li Ming berteriak, mengatakan sesuatu tentang efek samping dari pil api guntur yang tiba-tiba muncul. Dia, yang benar-benar jelas tentang kemampuan putranya, secara alami percaya itu benar. Tapi kali ini Li Ming mengambil inisiatif untuk menantang putranya dan benar-benar terluka oleh putranya lagi, menyebabkannya merasa heran. Dia baru saja kembali dari kediaman penatua kedua. Pada akhirnya, Li Ming sekali lagi mengatakan bahwa itu adalah efek samping dari pil api guntur lagi dan dimarahi oleh penatua kedua. Dalam perjalanan pulang, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun putranya secara berturut-turut mengalahkan Li Ming membawa kehormatan kepadanya, dia merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana seperti yang terlihat di permukaan. Suan, ada apa? Dia dengan cepat memperhatikan bahwa putranya memiliki ekspresi bermasalah, benar-benar berbeda dari dia yang puas saat dia mengalahkan Li Ming untuk pertama kalinya setengah bulan yang lalu. Kenapa dia begitu aneh hari ini? Bukankah seharusnya dia senang bahwa dia mengalahkan Li Ming? Li Ting tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Suan, apakah Anda memiliki masalah dalam pikiran Anda? Mengapa Anda terus mengerutkan kening? Ketika Li Suan kembali sadar, dia menggertakkan giginya seolah-olah dia akhirnya membuat keputusan besar, kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Li Ting sebelum berkata, dengan ekspresi serius, Ayah, aku punya sesuatu yang aku inginkan untuk memberitahumu. Tapi, kau tidak bisa membiarkan Nin Elder tahu tentang ini, atau bos pasti tidak akan mengakui aku sebagai saudara lagi. Li Ting mengerutkan kening, Ada apa? Katakan padaku. Li Suan buru-buru memberitahunya tentang apa yang dia dengar dari keluarga Fang setengah bulan yang lalu. Setelah tertawa pahit, dia berkata, Bos tidak ingin aku memberitahu siapapun, jadi aku merahasiakannya selama ini, tapi bos akan pergi ke keluarga Fang besok. Meskipun dia sudah menembus ke tingkat ketujuh dari tahap bodi tempering, bagaimana mungkin dia cocok untuk Fang Qiang, yang telah melangkah ke tahap formasi inti. Fang Qiang berada pada tahap formasi inti. Ketika dia mendengar cerita putranya, wajah Li Ting sangat berubah ketika dia berseru dengan nyaring, Nak, kau bahkan berani menyembunyikan masalah penting seperti itu. Kau benar-benar sangat berani. Setelah aku memberitahu leluhur, aku akan pulang dan mengajarimu sebuah pelajaran. Begitu dia selesai berbicara, Li Ting bergegas untuk melihat Patriarch. Setelah ayahnya pergi, Li Xuan menundukkan kepalanya yang gemuk dan bergumam pada dirinya sendiri. Bos, jangan salahkan aku. Aku hanya khawatir ada sesuatu yang salah. Bahkan jika kamu membenci atau membenci aku setelah ini, aku akan mengambil saya T. Saat senja, Patriarch Li Nanfeng memerintahkan seseorang untuk datang menjemput Duan Lingtian. Ini mengejutkannya. Di ruang audiensi keluarga Li, selain Li Nanfeng, Penatua Li Huo dan Penatua Kelima Li Ting ada di sana. Jantungnya tersentak ketika dia mengerti apa yang sedang terjadi. Lemak sialan itu membuka mulutnya pasti. Salam Patriarch, Penatua Agung, dan Penatua Kelima. Duan Lingtian membungkuk pada mereka bertiga. Duan Lingtian, apakah kamu tahu mengapa kami memanggilmu di sini? Mata Li Nanfeng menyipit saat dia perlahan menanyakan ini. Patriarch memanggilku ke sini untuk masalah tentang Fangky yang melangkah ke tahap formasi inti, kan? Duan Lingtian langsung ke titik. Nak, kamu memiliki bakat alami yang bagus dan kamu cerdas. Tapi, dalam hal ini, tidakkah kamu pikir kamu ceroboh? Li Nanfeng menghela nafas. Duan Lingtian adalah harta keluarga Li. Selama dia ada di sini, persediaan enam tempa badan tempering likuit tidak akan berakhir. Pentingnya enam templat harta karun untuk keluarga Li terlalu tinggi. Dikombinasikan dengan tander flempil, budidaya anak-anak dari semua tetua keluarga Li maju pesat. Mereka melangkah jauh di depan generasi muda keluarga Fang dan Chen. Duan Lingtian tersenyum ketika berkata, Patriarch, sebagai pria sejati yang hidup di dunia ini, ada hal-hal yang harus saya lakukan dan beberapa hal yang seharusnya tidak saya lakukan. Masalah hari esok adalah sesuatu yang saya, Duan Lingtian janjikan di depan Anda semua. Sama seperti pepatah, janji seorang pria bernilai seribu koin emas, jika Patriarch ingin membujuk saya untuk melanggar janji saya, saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Kamu. Li Nanfeng memiliki ekspresi suram. Kata-kata Duan Lingtian tajam, tanpa celah dalam argumennya, menyebabkan Li Nanfeng benar-benar tidak tahu bagaimana membujuknya. Nak, kamu tidak bisa bercanda dengan masalah seperti ini. Dengan kultivasi kamu saat ini dan mengandalkan pedang cepatmu, membunuh seorang seniman bela diri tempering tubuh tingkat 9 sangat mungkin, tetapi seniman bela diri formasi inti tingkat pertama yang memiliki kekuatan dua mamut kuno terlalu banyak untuk Anda tangani. Grand Elder Li Huo berharap Duan Lingtian akan menyerah pada gagasan pergi ke perkebunan keluarga Fang besok. Terima kasih atas perhatian Anda, Grand Elder. Rasa terima kasih muncul di wajah Duan Lingtian, namun, matanya tetap setia seperti sebelumnya, tanpa sedikit perubahan. Lupakan, lupakan. Setelah menatap Duan Lingtian sejenak, Li Huo menghela nafas. Patriark, karena anak ini ditentukan, biarkan saja dia pergi. Grand Elder. Li Nanfeng dan Li Ting keduanya tercengang. Terima kasih, Grand Elder. Duan Lingtian tersenyum dan dengan bersyukur melirik Li Huo, lalu dia memandang ke arah Li Nanfeng dan Li Ting. Patriark, penatua kelima, sebelum aku pergi ke keluarga Fang besok, aku harap kamu tidak memberitahu ibuku tentang ini. Duan Lingtian berhutang budi padamu. Begitu dia selesai berbicara dan mengucapkan selamat tinggal, Duan Lingtian berbalik dan pergi, tanpa kendali dan bebas. Grand Elder, bagaimana kamu setuju untuk membiarkan dia pergi? Li Ting memiliki ekspresi pahit. Dia tidak tahu mengapa Grand Elder akan membuat keputusan seperti itu. Li Nanfeng juga melihat ke arah Li Huo. Dia memiliki pertanyaan yang sama. Li Ting, kamu sudah melihat sikap anak ini. Apakah kamu pikir kita benar-benar bisa menghentikannya? Jangan bilang kamu ingin menempatkan dia di bawah tahanan rumah. Ini adalah jalan yang dia pilih, dan semua orang harus bertanggung jawab untuk mereka sendiri pilihan. Bahkan dia tidak dikecualikan. Li Huo berdiri dan bersiap untuk pergi. Sebelum dia pergi, dia menambahkan, besok, aku akan pergi bersamanya. Aku akan bersembunyi di bayang-bayang demi keluarga Li. Jadi bagaimana jika wajah lamaku ini berisiko? Bab 30. Fajar hari berikutnya. Matahari pagi naik ke langit timur saat semua kehidupan di dunia terbangun. Pemuda itu mengambil beberapa pakaian ungu dan mengenakan sarung pedang yang berbentuk seperti ikat pinggang. Dia menggenggam pedang fleksibel meteorit valet dan mendorongnya ke sarungnya. Tidak mungkin bagi siapapun yang tidak tahu untuk menyadari hanya dengan pandangan bahwa ikat pinggangnya memiliki rahasia. Pintu kamar terbuka dan sinar matahari masuk. Pemuda itu menyipitkan matanya saat dia menggeliat dan menguap. Tuan muda. Suara yang menyenangkan memasuki telinganya. Pandangan pemuda itu jatuh pada gadis muda yang langsing dan anggun di depannya. Gadis muda itu mengenakan pakaian hijau muda. Cocok dengan sabuk kulit valet di pinggangnya, warna-warna itu sepertinya tidak saling bertentangan. Sabuk gadis muda itu sama dengan sabuk pemuda itu, tetapi bahkan lebih indah, itu cenderung pada wanita. Melihat tatapan panas Duan Lingtian, pipi halus gadis muda itu memerah. Tuan muda, apa yang kamu lihat? Duan Lingtian pura-pura memiliki ekspresi mesum. Tentu saja itu kecantikan kecilku, ke R. Tuan muda, kamu mengolok-olok ke R lagi. Wajah gadis muda itu memerah karena malu, lalu dia bertanya, Tuan muda, madam dan aku sudah menyiapkan sarapan untukmu. Cepat dan datang, ambil beberapa. Setelah mengatakan ini, dia membawa Duan Lingtian ke meja makan, yang dipenuhi dengan sarapan mewah. Di mana ibuku? Duan Lingtian bertanya, madam dipanggil oleh patriark pagi-pagi sekali. Gadis muda itu berkata, Hem, ke R, kurasa ibuku tidak akan kembali dalam waktu dekat. Kita bisa makan dulu. Duan Lingtian mengangguk ketika dia memberitahu ke R. Ibunya pergi bukanlah kejutan baginya. Setelah makan kenyang, mereka berjalan keluar rumah. Ke R, ketika kita sampai di perkebunan keluarga Fang, berdiri di samping ibuku. Apakah kamu mengerti? Ya, tuan muda. Ke R dengan patuh mengangguk. Di perjalanan, pasangan yang sempurna menarik, ekor panjang dimanapun mereka lewat. Setelah meninggalkan perkebunan keluarga Li, mereka melewati pasar keluarga Li dan memasuki pasar keluarga Fang sebelum akhirnya berjalan menuju perkebunan keluarga Fang. Pasar saat ini sangat ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Jalan-jalan dipenuhi dengan arus orang bahkan saat fajar, dan bahkan lebih banyak orang berdiri di sisi seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba, orang-orang ini, seolah-olah memperhatikan sesuatu, semua memandang kekejauhan. Ini Duan Lingtian keluarga Li. Aku tidak berpikir dia benar-benar berani mengunjungi keluarga Fang. Sudah ku bilang padamu sejak dulu, jika Duan Lingtian berani membunuh Fang Kuan, dia pasti tidak akan takut pada keluarga Fang dan pasti akan pergi. Manajer keluarga Fang, Fang Qiang, bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Fang Kuan. Kesenjangan kekuatan antara keduanya lebih dari seribu mil panjangnya. Duan Lingtian terlalu gegabuh. Ketika pasangan itu berjalan melalui kota, orang-orang dari ketiga tempat pasar Fresh Breeze Town tertinggal di belakang mereka. Garis berlanjut dari satu ujung pasar keluarga Fang ke ujung lainnya. Bisa dikatakan gerakan besar. Selain itu, jumlah orang masih meningkat. Akhirnya, pemuda dan gadis muda tiba di depan pintu masuk utama keluarga Fang. Ketika mereka akhirnya sampai di sana, daerah di luar perkebunan keluarga Fang sudah penuh dengan orang. Setelah beberapa saat, kerumunan secara sadar membuka jalan. Anggota keluarga Li berjalan mendekat. Semua orang dari Patriark hingga semua penatua, kecuali penatua ketujuh Likun, telah datang. Patriark, tua-tua. Duan Lingtian tidak merasa sedikit terkejut bahwa Li Nanfeng dan para tetua telah datang. Dia berjalan dengan gadis muda di sampingnya dan dia membungkuk kepada mereka. Kerumunan di sekitarnya tidak bisa menahan diri dari berdiskusi dengan berbisik. Sepertinya keluarga Li benar-benar menghargai Duan Lingtian. Bahkan Patriark datang sendiri. Ya, Patriark keluarga Li datang sendiri, dan para tetua keluarga Li hampir semuanya berkumpul. Meskipun Duan Lingtian ini hanya seorang murid dengan nama keluarga lain, statusnya dalam keluarga Li jelas luar biasa. Sepertinya masalah antara Duan Lingtian dan Fang Qiang hari ini bukan lagi merupakan keluhan pribadi melainkan pertarungan antara keluarga Li dan keluarga Fang. Setelah mengirim KR pergi ke sisi ibunya, Duan Lingtian pergi sendirian ke depan pintu masuk utama keluarga Fang. Suaranya terdengar seperti kilat ketika dia berkata, periode tiga bulan telah berakhir. Manajer keluarga Fang Fang Qiang, apakah Anda berani keluar? Duan Lingtian meneriakkan ini dengan suara nyaring di pintu masuk utama keluarga Fang. Sikapnya yang mengesankan tampak menembus langit. Dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Kenapa aku tidak berani? Sekelompok orang berjalan keluar dari perkebunan keluarga Fang. Orang yang mengikuti di belakang adalah orang yang menjawab Duan Lingtian. Itu tidak lain adalah Fang Qiang. Di depan Fang Qiang adalah patriar keluarga Fang, Fang Yi, dan semua tetua keluarga Fang. Ada seorang pria tua berjalan bahu-membahu dengan Fang Yi. Bahkan Fang Yi memancarkan rasa hormat yang tulus kepada orang tua itu. Ini Grand Elder keluarga Fang. Siapa yang menyangka bahwa dari patriar keluarga Fang ke semua tetua, mereka keluar dengan kekuatan penuh. Jika Grand Elder keluarga Li datang juga, itu akan lebih hidup. Mendengar diskusi orang banyak, Duan Lingtian melirik pria tua itu. Grand Elder keluarga Fang memandangnya dengan tatapan yang tampaknya tenang, tetapi di balik ketenangan itu sebenarnya adalah niat membunuh yang tersembunyi. Sebagai spesialis senjata berkemauan keras dari medan perang, dia melihatnya hanya dengan pandangan sekilas. Anggota keluarga Fang menyapa anggota keluarga Li begitu mereka keluar, kemudian anggota keluarga Li pergi untuk berdiri di dekat kerumunan keluarga Li. Tiba-tiba, Grand Elder keluarga Fang melihat kekejauhan dan dengan acuh-ta'acuh berkata, Li Huo, sejak kamu datang, mengapa kamu bersembunyi di sudut? Kakek Fang, sepertinya kultivasi Anda telah meningkat lagi. Tepat ketika semua orang bingung, seorang tokoh tua keluar dari kerumunan. Itu memang Grand Elder keluarga Li, Li Huo. Grand Elder. Anggota keluarga Li buru-buru membungkuk ke Li Huo. Grand Elder. Melihat Li Huo di sini sedikit tak terduga bahkan untuk Duan Lingtian. Tatapan para penonton di sekitarnya semua menyala. Pemandangan seperti itu adalah sesuatu yang tidak akan mereka lupakan sepanjang hidup mereka. Mereka semua merasa bahwa datang ke sini tidak sia-sia karena mereka akan dapat membual tentang hal itu begitu mereka tiba di rumah. Haha, aku tidak berharap kedua Grand Elder datang secara pribadi. Chen Li membawa putrinya ke sini untuk bergabung juga. Tepat pada saat ini, kerumunan membelah untuk membentuk jalan. Patriar keluarga Chen, Chen Li, dan Chen Mei-er perlahan-lahan berjalan. Mereka bergerak untuk berdiri di samping begitu mereka membungkuk kepada kakak keluarga dan keluarga besar Fang. Hmm. Duan Lingtian memperhatikan bahwa Chen Mei-er memiliki sedikit kekhawatiran di matanya ketika dia menatapnya. Dia tidak bisa membantu tetapi terpana dengan ini. Gadis ini tidak mungkin benar-benar jatuh cinta padaku, kan? Fang Qiang. Berdiri di ruang kosong di depan pintu utama ril keluarga Fang, Duan Lingtian menatap lekat-lekat ke Fang Qiang dari jauh. Suaranya dingin dan acuh tak acuh. Fang Qiang berjalan keluar dan berdiri menghadap Duan Lingtian. Tingkat pertama dari tahap formasi inti. Fang Qiang benar-benar menerobos ke tahap formasi inti. Seru penatua kedua keluarga Li ketika tatapannya jatuh pada Fang Qiang. Semua orang selain anggota keluarga Fang, Li Nanfeng, Grand Elder Li Huo, dan Elder Kelima Li Ting tidak bisa membantu tetapi digerakkan. Ekspresi anggota keluarga Li sangat berubah, sementara yang lain memiliki ekspresi keheranan. Informasi yang tersingkap di depan mata mereka adalah sesuatu yang benar-benar melebihi harapan mereka. Manajer keluarga Fang menerobos ke tahap formasi inti. Keluarga Fang menyembunyikannya dengan sangat baik. Berita mengejutkan seperti itu benar-benar terbungkus rapat. Keluarga Fang sengaja menyembunyikan berita tentang Fang Qiang menerobos. Mereka mungkin sedang menunggu saat ini. Kerumunan di sekitarnya berdiskusi dalam suksesi mereka semua menatap Duan Lingtian dengan mata penuh belas kasihan. Ekspresi Li Rouo juga sangat berubah. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Fang Qiang akan mencapai tahap formasi inti. Dia segera berjalan keluar dan berkata kepada Duan Lingtian dengan suara rendah, Tian, pulang ke rumah dengan ibu. Kita akan meninggalkan urusan hari ini apa adanya. Sebelum Duan Lingtian bahkan bisa menjawab, Patriar keluarga Fang, Fang Yi, tertawa keras. Penatua ke sembilan, putramu yang mengucapkan kata-kata heroik hari itu. Jangan bilang kau ingin kembali pada kata-katamu. Anggota keluarga Li tidak akan lari sebelum pertempuran, kan? Li Rouo mengabaikan Fang Yi. Dia sedang bersiap untuk membawa Duan Lingtian pulang. Sejauh yang dia ketahui, putranya masih memiliki kesempatan untuk menang melawan bodi tempering stage ke sembilan, Fang Qiang. Tetapi melawan formasi inti tingkat pertama Fang Qiang, putranya tidak memiliki kesempatan sama sekali. Penatua ke sembilan, tolong jangan membuatku sulit. Seorang penatua dari keluarga Fang berjalan keluar dan berdiri di antara Li Rouo dan Duan Lingtian, mencegahnya melanjutkan. Para tetua lainnya dari keluarga Fang juga menatap dengan keras pada tetua keluarga Li, menyebabkan mereka tidak dapat ikut campur dalam masalah ini. Keluarga Fang siap. Biarkan aku melihat siapa yang bisa menghentikanku. Li Rouo menggenggam pedang baja pedangnya yang terselubung erat. Selama dia mengeksekusi seni menggambar pedangnya, dia yakin akan kemampuannya untuk membunuh tetua keluarga Fang di depannya dengan satu serangan. Tapi begitu dia melakukan serangan ini, itu berarti perang antara keluarga Fang dan keluarga Li, dan itu tidak akan berhenti sampai satu sisi benar-benar musnah. Bu. Tepat pada saat ini, Duan Lingtian akhirnya berbicara. Dia menatap ibunya yang berkata, tenanglah. Li Rouo mengerti arti tatapan putranya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menarik nafas dalam-dalam dan tangannya yang mencengkram sarung pedang sedikit melonggarkan. Tetapi di dalam hatinya, dia sudah membuat keputusan, jika putranya tidak cocok untuk Fang Qiang dan hidupnya dalam bahaya, bahkan jika itu berarti menumpahkan darah keluarga Fang, dia masih akan melindungi putranya. Untuk putranya, dia bersedia menjadi musuh dengan seluruh dunia. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Fang Qiang benar-benar menerobos ke tahap formasi inti. Tidak mungkin bagi Duan Lingtian menjadi lawannya. Chen Meier memiliki ekspresi khawatir saat dia melihat ke arah ayahnya. Ayah, tolong bantu dia. Chen Li tersenyum pahit. Meier, aku hanya akan menjadi penonton untuk masalah hari ini. Ayah tidak berdaya. Ekspresi Chen Meier sedikit berubah. Dengan ringan menggigit bibirnya, dia menatap Duan Lingtian dari jauh dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Dalam hatinya, dia berkata pada dirinya sendiri, kamu orang jahat, tidak ada yang lebih baik terjadi pada kamu. Aku masih belum membalas dendam. Tuan Muda. Wajah KR pucat. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa lawan Tuan Muda telah melangkah ke tahap formasi inti. Tangannya yang lembut dan seperti giok sudah berada di pedang fleksibel meteorit valet di pinggangnya, dia siap untuk menarik pedangnya kapan saja. Bos, Semoga beruntung. Lemak kecil itu ada di kerumunan melihat Duan Lingtian dari jauh. Ekspresinya sangat serius. Fang Kiang menatap Duan Lingtian dengan ekspresi yang sedikit terkejut. Duan Lingtian, saya tidak berpikir Anda akan mencapai tingkat ketujuh dari tahap tempering tubuh hanya dalam tiga bulan. Tapi Anda pasti akan mati dengan tangan saya hari ini, dan saya akan membalas dendam untuk anak saya dengan dua tangan saya sendiri. Duan Lingtian tersenyum dengan acuh-ta'acuh. Bicara besar, Iya, tidakkah kamu takut lidahmu akan sakit? Fang Kiang tersenyum dingin. Duan Lingtian, bukankah pedangmu adalah senjata yang paling hebat? Mengapa kamu tidak membawanya hari ini? Jangan bilang kamu pikir aku, Fang Kiang, tidak layak menggunakan pedangmu. Aku tidak berharap kamu menjadi orang yang penuh pengertian. Duan Lingtian tersenyum lebar. Senyumnya seterang matahari. Kau mencari mati. Tatapan Fang Kiang menjadi dingin, urat-urat didahinya mulai melotot, dan jari-jari masing-masing tangannya bersatu saat origin energi diliputi di antara mereka. Pada saat yang sama, di atas kepalanya, kekuatan surga dan bumi bergetar dan perlahan-lahan muncul menjadi dua bola kabut putih. Mereka akan berkembang menjadi dua siluet mamut kuno kapan saja.